Keyboard Immortal Season 56, Santai Tanpa Malu Tidak, sama sekali tidak, Zuan marah dengan saran itu. Apa-apaan ini, bagaimana man-man bisa dijadikan pion dalam pernikahan politik? Seorang Menteri Pengadilan dengan cepat turun tangan. Kita semua tahu bahwa Pangeran dan Putri memiliki hubungan dekat sebagai saudara kandung, tetapi ini demi negara kita. Pangeranku, tolong jangan biarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu. Jika Anda menginginkan pernikahan, maka kirimkan putri atau saudara perempuan Anda sendiri, balas Zuan. Semakin banyak Menteri Pengadilan mulai mengkritiknya karena berpikiran kecil dan menolak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Tidak peduli seberapa fasilidahnya, Zuan tidak bisa menang melawan semua rubah tua ini. Dia didorong mundur lebih jauh dan lebih jauh. Akhirnya, seluruh pengadilan mulai mempertanyakan kebajikan dan moralitasnya. Tepat ketika Zuan dipaksa ke sudut, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di pintu utama. Kalau begitu, biarkan aku yang pergi. Seluruh pengadilan berbalik untuk melihat. Itu adalah Putri Sankai, ekspresi tegas di wajahnya. Zuan terkejut. Sankai, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada yang terjadi di sini. Para menteri lainnya berbisik di antara mereka sendiri dan menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa ini tidak pantas. Sankai memotong langsung ke intinya. Apa yang tidak pantas? Bukankah aku juga seorang putri? Para menteri mulai berdebat di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, Wending, Raja Sang, mengetuk palu di atas meja. Sankai akan dinikahkan. Dengan itu, dia mengirim utusan ke barat untuk membicarakan hal ini dengan Istana Zhou. Masalah ini diselesaikan. Ketika mereka mundur dari pengadilan, Zuan dan Pei Myanmar dengan cemas mendekati Sankai. Mengapa kamu menjadi sukarelawan untuk pernikahan ini? Siapa tahu Anda akan senang jika Anda pergi ke sana? Anda mungkin kehilangan kesempatan dalam kebahagiaan seumur hidup. Sankai tersenyum. Apakah kakak akan menggantikanku jika aku tidak pergi? Zuan tersedak sejenak, lalu melanjutkan, Ini bukan tempatnya. Bahkan jika kedua negara bagian kita akan digabungkan dalam pernikahan, tidak bisakah kita menggunakan putri dari salah satu keluarga bangsawan? Kenapa kalian berdua harus pergi? Sankai menggelengkan kepalanya. Ini tidak begitu sederhana. Negara kita sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah membunuh penguasa negara bagian Zhou Barat, yang merupakan pemimpin negara bagian Barat. Bagaimana bisa gadis bangsawan meredakan kemarahan rakyat Zhou? Hanya seorang putri yang dapat meredakan ketegangan dan memungkinkan negara bagian sang kita untuk fokus menangani invasi. Kami tidak bisa dihancurkan dari kedua sisi sekarang. Satu-satunya putri dengan usia yang sesuai di keluarga kerajaan adalah kakak perempuanku, dan aku sendiri. Kakak, karena kamu tidak mau pergi, aku satu-satunya yang tersisa. Sebagai seorang putri, saya menikmati kehidupan yang nyaman. Sekarang negara saya membutuhkan saya, saya harus menjawab panggilan itu. Zhou An kehilangan kata-kata. Dia tidak berharap dia sudah begitu dewasa di usianya. Terlalu banyak putri bangsawan menikmati kekayaan mereka sejak lahir, namun tidak mau mengambil tugas yang sesuai ketika saatnya tiba. Sekarang, sepertinya dia dan Pei Mian Man adalah orang-orang yang egois. Namun, mereka berdua datang ke sini untuk melewati persidangan, dan tidak lebih. Tidak ada cara bagi mereka untuk memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap negara ini. Pei Mian Man berbicara dengan tenang. Bagaimana saya bisa membiarkan adik perempuan saya mengorbankan dirinya sendiri? Sebagai kakak perempuan, tentu saja aku harus pergi. Zhou An panik. Manusia. Pei Mian Man memberinya tatapan meyakinkan. Mengingat keterampilan dan pengalamannya, dia yakin bahwa dia dapat mempertahankan kemurniannya saat berada di negara bagian Zhou, setidaknya untuk sementara waktu. Adapun apa yang terjadi setelah itu, mereka akan menyeberangi jembatan itu ketika mereka sampai di sana. Sankei tersenyum dan berkata, Kakak, jika kamu benar-benar menikah, apa yang akan kakak lakukan? Zhou An dan Pei Mian Man sama-sama membeku. Sankei, apa yang kamu katakan? Sankei menghela nafas. Kalian berdua selalu bermain-main satu sama lain setiap kali kamu pikir kamu sudah membuatku tertidur. Apakah anda berpikir bahwa anak-anak benar-benar naif? Petik 2. Zhou An tidak bisa berkata-kata. Pei Mian Man juga tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia menatap Zhou An dengan malu. Itu semua salah orang ini. Sankei melanjutkan, Orang lain mungkin tidak tahu tentang hubunganmu, tapi aku adik perempuanmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Meskipun aku tidak tahu apa yang menunggu kalian berdua di masa depan, aku tidak bisa hanya melihat keduanya berpisah. Mereka tidak berharap dia melakukan ini demi mereka. Mata Zhou An dan Pei Mian Man memerah. Sekarang, mereka bahkan lebih tidak mau melihatnya mengorbankan dirinya sendiri. Saat mereka mulai membujuknya, Sankei membuang senyumnya. Kakak, kakak perempuan, tolong jangan berpikir bahwa aku hanya melakukannya untuk kalian berdua. Saya selalu bingung setiap kali saya mendengarkan percakapan anda, tetapi saya setidaknya bisa mengatakan bahwa orang-orang Zhou mungkin sangat baik membawa kehancuran negara Sang. Sebagai seorang putri dari negara bagian Sang, saya merasa harus melakukan sesuatu juga. Sayangnya, saya tidak pernah pandai dalam hal apapun, dan saya tidak dapat dibandingkan dengan anda berdua. Jika ahli strategi hebat seperti kakak perempuan menikah dengan negara bagian Zhou, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi negara bagian Sang kita. Daripada dinikahkan, dia harus tinggal di sini dan membantu negara bagian Sang kita yang agung sementara aku melayani sebagai orang dalam di Istana Zhou. Dengan cara ini, kita dapat bekerja sama dan memastikan kemakmuran berkelanjutan dari negara bagian Sang kita yang agung. Zhu An dan Pei Myanmar sekarang tahu bahwa dia tidak membuat pilihan ini secara tiba-tiba. Sebaliknya, dia sudah memikirkan semuanya dengan cermat. Tapi ini tidak adil untukmu. Kamu mengorbankan kebahagiaan seumur hidup. Zhu An dan Pei Myanmar keduanya berkata. Mereka bertiga tumbuh bersama, dan mereka semua sangat dekat. Mereka berdua benar-benar melihatnya sebagai saudara perempuan mereka sendiri. Tidak mungkin mereka rela melihatnya menderita salah. Sang Kai tertawa. Siapa tahu, mungkin tidak terlalu buruk. Baik atau buruk, saya akan menikah dengan pemimpin orang Zhou. Secara teori, saya akan menjadi ratu suatu negara. Selain itu, saya mendengar bahwa Ji Chang bukan orang yang buruk, dan dia sebenarnya cukup tampan juga. Bagaimana jika kita benar-benar jatuh cinta? Aku bahkan mungkin bisa meyakinkannya untuk menawarkan kesetiaannya tanpa syarat. Ji Chang, suasana hati Zhu An langsung tenggelam. Meskipun dinasti Sang akhirnya dijatuhkan oleh Raja Wu Ji Fa, sebagian besar fondasinya telah diletakkan oleh Raja Wen Ji Chang. Ji Fa baru saja menyelesaikan pekerjaan yang dia mulai. Bagaimana bisa seseorang seperti ini ditundukkan oleh seorang wanita? Sang Kai menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kekhawatirannya. Bahkan jika saya tidak dapat meyakinkan dia untuk bersumpah setia, saya akan membantu negara kita dengan melahirkan banyak anak. Mengingat status saya, dia tidak bisa menjadikan saya selir belaka. Anak-anak saya dengan demikian akan menjadi penerus tahta Zhou. Mereka akan menjadi kerabat Raja Sang, dan akan meredakan ketegangan antara dua negara besar. Tapi, Zhu An dan Pei Myanmar bertukar pandang. Rencana ini benar-benar sepertinya memiliki peluang untuk berhasil. Mengesampingkan fakta bahwa mereka akan memiliki hubungan darah, anak-anak ini juga akan dibesarkan oleh Sang Kai, yang akan memberi mereka hubungan yang kuat dengan warisan Sang mereka. Jika ini diturunkan selama beberapa generasi, orang-orang Zhou mungkin benar-benar datang untuk melayani dinasti Sang. Kejadian seperti itu lazim sepanjang sejarah. Pada akhirnya, persidangan ini bukanlah kisah sejarah yang sebenarnya. Dengan menghadapi situasi kritis ini dan mengubah arahnya, mereka mungkin saja bisa berhasil dalam uji coba ini. Sang Kai tersenyum dan berkata, cukup, aku tidak ingin membicarakan ini dengan kalian berdua lagi. Aku masih punya banyak hal untuk diurus. Dengan itu, dia pergi dengan pegas di langkahnya. Pei Mian Man menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat sosoknya yang pergi. Kami tidak berusaha cukup keras untuk menjauhkannya dari diskusi kami. Kami membiarkan dia mendengarkan, itulah sebabnya dia secara tidak sadar mulai melihat negara Zhou sebagai musuh, dan akhirnya mengajukan diri untuk pernikahan ini. Saya harap semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, Zhuang tidak menghentikannya. Menurutnya, bahkan jika mereka gagal dalam persidangan ini dan dia dan Pei Mian Man meninggal, itu tidak akan menghentikan Sang Kai untuk menjadi ibu pendiri dinasti Zhou. Itu belum tentu menjadi hal yang buruk. Segera, seorang utusan kembali dengan berita bahwa orang-orang Zhou telah menyetujui pernikahan itu. Jicang akan menemui mereka di Sungai Wei untuk mengantar pengantin barunya pulang. Pengadilan Sang tidak menentang pengaturan seperti itu. Lagi pula, mereka baru saja mengundang pemimpin sebelumnya dari negara bagian Zhou ke ibu kota Yin, hanya untuk mengeksekusinya. Jika mereka bersikeras agar Jicang datang ke ibu kota juga, tidak ada yang akan muncul. Karena itu, Istana Sang mengatur agar beberapa pria mengawal Putri San Kai ke Sungai Wei. Zhuang mengajukan diri untuk melakukan perjalanan ini, sementara Pei Mian Man menyamar dan mengikuti sebagai pelayan. Rombongan mereka tiba di tepi Sungai Wei. Tidak ada jembatan di seberang sungai ini selama zaman ini, tetapi Jicang sudah siap untuk ini. Zhuang melihat sebuah jembatan perahu yang terbentang di permukaan sungai. Dia menghela nafas kagum. Ini mungkin jembatan kapal pertama dalam sejarah. Mereka akhirnya menatap Jicang. Pria itu tampak halus, lembut, dan elegan. Dia tampan dan pembicara yang baik. Zhuang merasakan dorongan tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Jika dia membunuh orang ini, yang hampir sendirian mengubur dinasti Sang, apakah itu akan mengubah sejarah? Namun, dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Mengesampingkan beberapa lapisan penjaga Zhuang yang menjadikan ini tugas yang sangat menantang, bahkan jika dia berhasil-berhasil, itu hanya akan semakin mempererat permusuhan antara kedua negara. Mereka masih harus menghadapi invasi Yi Timur. Jika negara bagian Zhou Barat berbaris untuk membalas dendam, itu hanya akan mempercepat jatuhnya dinasti Sang. Beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi selama acara ini, karena banyak orang di negara bagian Zhou menentang pernikahan ini. Mereka yang dikirim untuk mengumpulkan buah-buahan kembali dengan keranjang kosong, mengutuk Putri Sang dan menyeratkan bahwa dia akan dikutuk menjadi tidak subur. Selain itu, beberapa juru masak yang menyiapkan makanan sengaja memilih untuk tidak mengeluarkan darah dari bangke hewan, membuat daging domba terasa busuk dan sulit ditelan. Zhu An sangat marah dengan hinaan itu. Jichang dengan cepat meminta maaf dan memerintahkan seseorang untuk menyanyikan sebuah lagu untuk Sankai. Para osprey memanggil pulau kecil di sungai. Wanita muda yang sederhana, pensiun, berbudiluhur, menjadikan pangeran kita pasangan yang baik. Dia menamai lagu pernikahan ini, Match My Day in Heaven. Sankai berseri-seri dengan gembira ketika dia mendengar lagu ini, dan ekspresinya melembut saat dia melihat suami barunya. Bahkan anggota lain dari pihak Sang secara bertahap mengalah, dan kemarahan mereka perlahan berubah menjadi kebahagiaan. Zhu An memasang ekspresi yang agak aneh. Dia tidak menyangka bagian paling populer dari si Jing, kitab lagu, menjadi hadiah untuk adik perempuannya sendiri. Dia harus mengakui bahwa Jichang terlihat baik-baik saja. Dipasangkan dengan penggunaan lagu dan puisi untuk merayu gadis-gadis, dia bisa mengatakan bahwa pria ini benar-benar playboy yang berpengalaman. Tentu saja, tidak mungkin Zhu An membiarkan dirinya ditipu oleh lagu seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa kata marah sekarang hanya akan mempersulit San Kei di masa depan. Dengan mengingat hal itu, dia hanya bisa menekan amarahnya, dan mencoba yang terbaik untuk meredakan permusuhannya dengan persahabatan. San Kei diam-diam mencari Zhu An ketika dia memiliki kesempatan, selama istirahat dalam upacara. Kakakku tersayang, apakah kamu masih merajuk? Dia bertanya padanya sambil tersenyum. Zhu An menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa bunga yang aku pelihara dengan sangat hati-hati ini akan diinjak-injak oleh pria lain. Bagaimana saya bisa merasa senang tentang itu? Petik 2 San Kei tersipu Jika kamu bukan saudaraku, aku tidak akan pernah setuju untuk menikah dengan beberapa pemimpin Zhou yang acak. Dia menghela nafas. Sayangnya, aku tidak seberani kakak perempuanku. Bab 552, Saingan Baru, Kebencian Lama Bo Yikau Zhu An menegang sejenak saat dia mengingat bagian sejarah yang sesuai. Bukankah Jicang dipenjarakan oleh Raja Di Sin? Setelah itu putranya, Bo Yikau, dikirim oleh negara bagian Zhou Barat dengan membawa banyak hadiah berharga untuk menebusnya. Buku-buku sejarah mengatakan bahwa Daji menyukainya dan mencoba merayunya, tetapi dia sama sekali tidak tergerak. Sebaliknya, dia menyerangnya. Daji sangat marah dan menuduhnya melecekannya, menuntut agar Bo Yikau di Cincang menjadi daging Cincang dan diumpankan ke Jicang. Daji adalah kecantikan yang sangat menawan dan terkenal dalam catatan sejarah. Apakah dia benar-benar akan tergoda oleh beberapa anak muda acak? Dia yakin bahwa generasi selanjutnya telah mencemarkan nama baiknya. Namun, sekarang setelah mereka berada di dunia ini, Zhu An tahu bahwa dia tidak perlu khawatir Pei Mian Man tertarik pada bocah cantik ini. Sebaliknya, dia senang dengan kunjungan ini, dan dengan cepat bertanya kepada salah satu anak buahnya, apakah Jicang dikurung di sini? Ya, bawahan itu menjawab. Putra mahkota Zhou Barat telah datang ke ibu kota tepat untuk menebus ayahnya. Tebusan, Zhu An mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Masih ada banyak hal yang ingin dia balas dendam. Kirim dia masuk. Zhu An ingat apa yang terjadi pada Sankai, dan ada terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak kemarahan di dalam dirinya. Tak lama kemudian, seorang pria muda diantar masuk. Zhu An harus mengakui bahwa anak ini cukup tampan, mungkin hanya sedikit kurang tampan dari dirinya. Bo Yikau memberi hormat kepada Raja dan Ratu. Pria muda itu mempertahankan sikap hormat yang sempurna. Mengapa kamu di sini? Zhu An berkata sambil mencibir. Bo Yikau terkejut. Dia bisa merasakan ketidaksenangan Zhu An, tetapi dia masih berkata, masalah ini datang dengan membawa hadiah, dengan harapan kamu akan membebaskan ayahku. Saya harap Raja bisa bermurah hati terhadap kita. Petik 2 Di zaman kuno, tawanan dapat ditebus bahkan ketika dua negara sedang berperang, dan itu sangat dapat dimengerti karena Zhu Barat masih merupakan negara bawahan dari negara Sang saat ini, dan permusuhan belum dimulai. Kau ingin menebusnya? Zhu An tidak memberinya jawaban. Sebagai gantinya, dia menatap matanya dan bertanya, siapa ibumu? Ibuku. Bo Yikau membeku, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia telah mendengar bahwa pria di atas tahta itu tidak bermoral dan tirani. Jangan bilang dia tertarik pada ibuku. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan Bo Yikau untuk 999 poin kemarahan. Tentu saja, ini bukan tempat di mana dia bisa marah. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menahan amarahnya. Dia menjawab dengan suara rendah, nama ibu saya adalah Taisi, seorang wanita dari negara Sen. Lalu bagaimana dengan Sankai? Zhu An bertanya, melanjutkan pertanyaannya. Dia benar-benar ingin tahu apakah ada hubungan antara dunia percobaan saat ini dan yang sebelumnya. Tangan Pei Myanmar mengencang di tangannya sendiri. Dia juga prihatin dengan apa yang terjadi pada Sankai. Dia takut dunia ini tidak berhubungan, dan mereka tidak akan pernah mendengar apapun tentang Sankai lagi. Sankai, ekspresi kebingungan memenuhi mata Bo Yikau. Zhu An mulai tidak sabar. Aku sedang membicarakan tentang adikku, Ahem, bibiku. Dia menikah dengan ayahmu. Meskipun mereka adalah saudara kandung di dunia sebelumnya, dia sekarang adalah di Sin, keponakannya. Bo Yikau menganggup menyadari. Kau sedang membicarakan bibiku. Dia meninggal selama kelahiran yang sulit. Saya belum lahir, jadi saya tidak tahu detail tentang ini. Zhu An menghela nafas. Jadi, Sankai memang ada di dunia ini. Dalam hal ini, dia pasti akan mencari tahu kebenarannya. Pei Myanmar juga angkat bicara. Mengapa kamu terdengar seperti terburu-buru untuk mengungkapkan ketidakbersalahanmu? Mungkin, Kau berbohong. Nada suaranya sangat dingin. Bo Yikau berbalik untuk menatapnya. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, tetapi segera digantikan oleh rasa takut. Subjek ini hanya menyatakan fakta yang sudah menjadi rahasia umum. Saya tidak akan berpikir untuk berbohong. Suara Zhu An menjadi geraman rendah. Apa yang menjadi pengetahuan umum mungkin bukan kebenaran yang sebenarnya. Kirim seseorang masuk dan suruh dia dikurung juga. Siksa dia untuk mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Bo Yikau menjadi pucat karena ketakutan. Sisa dari pengadilan dengan cepat turun tangan untuk menyarankan hal ini. Rajaku, Kamu tidak boleh melakukan ini. Bo Yikau adalah putra mahkota Zhou Barat. Hubungan kami dengan Zhou Barat telah menjadi tegang. Sekarang Jicang telah dipenjara. Jika kita memenjarakan putranya juga, kita akan secara terbuka menyatakan niat bermusuhan kita. Petik 2 Jika itu adalah perang, maka jadilah itu. Apa menurutmu aku takut? Zhu An kesal. Masalah seputar Zhou Barat telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Itu adalah sesuatu yang harus dia tangani pada akhirnya. Kali ini, bahkan Sankai terlibat. Dia harus sampai ke dasar ini tidak peduli apa. Seluruh pengadilan terus mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, dan bahkan Pei Myanmar menjadi kesal dengan mereka. Aku pernah mendengar bahwa Bo Yikau datang membawa banyak hadiah, dan aku melihat kalian semua sangat ingin membelanya. Mungkinkah kalian semua telah mengambil hadiah darinya? Ketika dihadapkan dengan tuduhan ini, suara-suara yang tidak setuju dengan cepat meredah, dan Bo Yikau dengan cepat dijebloskan ke penjara. Zhu An memiliki seseorang yang menanyainya tentang Sankai, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan segera membuahkan hasil. Karena itu, dia memutuskan untuk memunjungi Jicang di selnya terlebih dahulu. Ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa pria itu tidak terlihat terlalu berbeda dari apa yang dia ingat. Dia berjanggut sekarang, dan tampak sedikit lebih dewasa, tetapi usia belum meninggalkan banyak jejak di wajahnya. Zhu An terkejut bahwa dia sebenarnya terlihat sama. Mungkinkah sebenarnya ada hubungan antara dunia ini dan dunia sebelumnya? Jicang sama terkejutnya saat melihatnya. Setelah lama terdiam, dia akhirnya berkata sambil menghela nafas, terlalu mirip. Raja ini dan yang sebelumnya terlihat terlalu mirip. Mereka berdua pernah bertemu sekali sebelumnya di dunia sebelumnya, di tepi sungai Wei. Anehnya, dia masih ingat saat itu. Mata Zhu An menyipit. Jicang, apakah kamu tahu mengapa aku menguncimu di sini? Jicang dengan tenang berkata, Raja secara alami memiliki alasannya untuk mengunciku. Subjek ini tidak berani menebak pikiran Anda secara sembarangan. Petik 2 Zhu An mengerutkan kening. Lagi pula, orang ini sangat licik, penuh teka-teki dan tidak terduga. Namun, dia tidak dalam mood untuk memainkan game-game ini. Dia langsung ke intinya. Bibiku, Sankai, apa yang kamu lakukan padanya? Bagaimana dia mati? Jicang tercengang dengan pertanyaan ini. Dia menjawab, dia meninggal dalam proses persalinan, selama kelahiran yang sulit. Saya menderita kesedihan yang tak ada habisnya atas kematiannya juga. Dia menghela nafas. Jika dia tidak bertemu dengan kematian dini seperti itu, hubunganku dengan Raja mungkin tidak akan begitu tegang. Zhu An memperhatikan ekspresinya dengan cermat. Dia tidak melihat tanda-tanda kepanikan, yang membuatnya mulai bertanya-tanya apakah Sankai benar-benar mati karena sebab alami. Pei Mian Man mencibir, tidak mungkin Sankai meninggal karena kesulitan saat melahirkan. Saat itu, bahkan aku, dia terbatuk. Lalu melanjutkan, saat itu, kami memastikan bahwa banyak spesialis menyampaikan pengetahuan mereka tentang persalinan kepadanya, justru karena kami khawatir hal seperti itu akan terjadi. Jicang menjawab, bulan itu bulat dan ramping pada waktu yang berbeda, dan manusia mengalami bencana dan kebahagiaan antara fajar dan senja. Ada terlalu banyak hal di luar kendali kita dalam hal orang yang Anda cintai, semuanya tunduk pada keinginan langit. Saya juga patah hati atas kematian Sankai, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawan kehendak surga. Zhu An mencibir, lalu menurut kata-katamu, surga yang menuntut kematiannya. Jicang menjawab dengan tenang, dengan hormat, bukan itu yang saya katakan. Saya hanya bermaksud bahwa sulit untuk memprediksi kehendak surga. Saya tidak berani menebak-nebak dalam hal-hal seperti itu. Petik 2 Zhu An tahu bahwa ini adalah rubah tua yang berpengalaman, dan tidak akan ada gunanya tidak peduli bagaimana dia menanyainya. Dia berteriak agar seseorang datang. Siksa dia, cari tahu persis apa yang terjadi saat itu. Jicang tetap tidak terpengaruh. Penyiksa selalu lebih rendah dari dokter. Saya khawatir keputusan raja saya tidak bijaksana, dan itu hanya akan memutuskan hubungan antara kedua negara bagian kita sepenuhnya. Hubungan Orang-orang Zhu Anda memiliki desain yang rakus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak mengenal mereka? Zhu An melambaikan tangannya, mengisyaratkan bawahannya untuk memulai. Dinasti Sang menggunakan banyak bentuk penyiksaan. Setelah raja memberi perintah, tidak sulit menemukan penyiksa yang baik. Jicang menghela nafas, cara raja yang salah dapat menimbulkan kritik dari rakyat jelata. Zhu An tidak ingin berdebat dengannya lebih jauh, dan berbalik untuk pergi. Di pintu selnya, dia berhenti sejenak dan berkata, saya tahu tulang Anda keras, dan saya mungkin tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Anda. Namun, aku ingin tahu apakah Boyi Kau sekuat dirimu. Ekspresi tenang Jicang akhirnya terpeleset saat mendengar ini. Zhu An dan Pei Myanmar kemudian mengunjungi sel Boyi Kau. Mereka bisa mendengar jeritan sedih dan kutukan sedih Boyi Kau, bahkan dari jauh. Siksaan yang dilakukan di dalam membuat kelopak mata mereka berkedut tak terkendali. Itu terlalu kejam. Bahkan menontonnya sebentar saja sudah terlalu berat bagi mereka berdua. Mereka pergi keluar untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, sebuah laporan datang dari dalam penjara. Dia bersedia mengaku. Zhu An dan Pei Myanmar sangat senang, dan kembali dengan cepat. Boyi Kau bukan lagi dirinya yang tampan. Seluruh tubuhnya sangat hancur, dan tampak beberapa saat lagi dari napas terakhirnya. Zhu An harus mengakui bahwa orang ini cukup tangguh. Dia entah bagaimana berhasil bertahan selama ini. Bibir Boyi Kau bergerak ketika dia melihat mereka masuk. Dia telah mengutuk dengan brutal terakhir kali, namun sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk lagi. Aku hanya ingin kematian yang cepat, gumamnya lemah. Seringkali, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Boyi Kau memahami situasinya saat ini dengan baik. Kematian adalah bentuk pembebasan baginya. Zhu An tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil bangku dan duduk. Bicara, bagaimana Sankai mati? Bab 553, Gadis Yang Menikah Kelopak mata Zhu An berkedut terus-menerus saat Boyi Kau menumpahkan ceritanya, dan amarah yang membara di dalam dirinya semakin panas dan ganas. Dia akhirnya tahu bagaimana Sankai mati. Komplikasi saat melahirkan, itu semua bohong. Saat itu, setelah Jicang membawa Sankai kembali ke Zou Barat, dia memiliki istana yang disiapkan hanya untuknya. Sankai sangat gembira pada awalnya, dan merasa bahwa Jicang benar-benar peduli padanya. Namun, dia secara bertahap mulai merasakan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Tidak ada yang salah dengan cara Jicang berinteraksi dengannya di depan umum, dan dia juga mengundangnya untuk berpartisipasi dalam berbagai acara penting, seperti yang biasanya dilakukan oleh seorang suami yang penyanyang. Terlepas dari semua ini, dia belum pernah memunjungi istananya secara pribadi sekalipun. Keduanya hanya suami dan istri dalam nama, tidak dalam kenyataan. Jicang sepertinya memperlakukannya sebagai alat belaka, yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Sankai tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena dia tidak terlalu menyukai Jicang. Sebaliknya, bisa hidup sendiri di istananya sendiri memberinya rasa kebebasan. Dia bahkan bisa menulis surat kepada kakak laki-laki dan perempuannya sesekali. Tentu saja, dia tidak pernah menyebutkan kebenaran tentang hidupnya sendiri, agar tidak membuat mereka khawatir. Setelah kebahagiaan awalnya, Sankai secara bertahap mengingat tujuannya. Alasan pertamanya untuk memasuki pernikahan ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang Zhou Barat, dan alasan kedua adalah untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan suaminya yang sekarang. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mendekati Jicang, tetapi Jicang tidak pernah melewatkan informasi apapun, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk mendekatkan mereka berdua. Suatu hari, sesuatu yang tidak terduga akhirnya terjadi. Sankai mendengar percakapan antara Jicang dan seorang ahli strategi. Ternyata Zhou Barat telah membuat rencana untuk menjatuhkan dinasti Sang. Roda mulai berputar pada masa kakek Jicang. Saat itu, Zhou Barat sudah memiliki pemikiran untuk menggulingkan dinasti Sang. Namun, dinasti Sang terlalu kuat, jadi mereka hanya bisa menunggu waktu. Setelah fraksi Kiang dikalahkan dan wilayah itu dibiarkan tanpa penguasa, mereka membantu negara bagian Sang melenyapkan pasukan Kiang yang tersisa. Dengan kedok menjaga perbatasan, mereka menghabiskan beberapa dekade perlahan-lahan memperoleh tanah yang dulunya milik fraksi Kiang. Kemudian, mereka mulai mengikat berbagai bangsawan dari negara bagian lain dan meningkatkan hubungan mereka dengan mereka. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ji Li, ayah Jicang, dibunuh oleh Raja Sang, yang merupakan pukulan serius bagi rencana Zhou Barat untuk menggulingkan dinasti Sang. Mereka juga menyadari bahwa dinasti Sang semakin waspada terhadap kenaikan kekuasaan mereka yang tiba-tiba. Karena kedua negara bagian itu tidak sama kuatnya, mereka memutuskan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan warna aslinya. Mereka berencana menggunakan invasi Yitimur sebagai cara untuk mengurangi sebagian kekuatan dinasti Sang, sementara mereka sendiri menggunakan kesempatan itu untuk tumbuh lebih kuat. Jadi, ketika dinasti Sang mengusulkan pernikahan politik, mereka langsung setuju. Tentu saja, menyetujui pernikahan seperti itu adalah satu hal. Tidak mungkin Zhou Barat akan membiarkan darah putri negara bagian Sang mengalir ke penerus mereka, yang akan menghalangi rencana besar mereka, yang sekarang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Karena itulah Ji Chang menjaga jarak dari San Kai. Mereka hanya bisa menjadi suami dan istri dalam nama. Yang lebih menakutkan San Kai adalah, pada hari dia bertunangan, Ji Chang tidak datang ke Sungai Wei hanya untuk menjemputnya pulang. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengintai topografi area untuk merencanakan serangan di masa depan. Membuat jembatan di atas Sungai Wei menggunakan perahu terdengar romantis, tetapi sebenarnya itu adalah latihan untuk serangan di masa depan melalui sungai. Seluruh tubuh San Kai menjadi sedingin es begitu dia menyadari hal ini. Dia tahu bahwa negaranya benar-benar dalam bahaya. Dia selalu mendengarkan kakak laki-laki dan kakak perempuannya berbicara tentang ancaman yang ditimbulkan oleh orang-orang Zhou Barat. Saat itu, dia tidak mempercayai mereka, dan hanya berpikir bahwa mereka paranoid. Siapa yang tahu bahwa situasinya akan lebih berbahaya dari yang mereka duga? Dia dengan cepat mencoba menghubungi saudara-saudaranya untuk memberitahu mereka tentang semua ini, tetapi Ji Chang dan kelompoknya mengetahui tentang dia. Karena itu, Ji Chang menempatkannya di bawah tahanan rumah. Dia tidak diizinkan untuk melakukan kontak dengan dunia luar. Semua metode San Kai untuk menghubungi Yin Kapitel gagal. Dia tahu bahwa dia akan dikurung sampai kematiannya. Dia tidak ingin mati dengan cara yang tidak berarti, jadi dia menguatkan dirinya untuk hal yang tak terhindarkan, dan bunuh diri. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghubungi negara asalnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan metode ekstrim seperti itu. Ji Chang bisa menahannya di bawah tahanan rumah, tapi tidak mungkin dia bisa menyembunyikan berita kematiannya. Begitu berita kematiannya mencapai ibu kota Yin, mereka pasti akan berjaga-jaga. Kakak laki-laki dan kakak perempuannya sangat cerdas, dan mereka pasti akan mengerti arti di balik itu semua. Namun, dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa Ji Chang akan menipu dinasti Sang dengan berpura-pura bahwa dia telah meninggal saat melahirkan. Meskipun Zuan dan Pei Mian Man tidak yakin, mereka dengan cepat dikirim ke bagian selanjutnya dari persidangan. Karena itu, mereka tidak diberi kesempatan untuk membalas kematiannya. Zuan dan Pei Mian Man sama-sama menangis ketika mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Adikku yang bodoh, apakah menurutmu kami tidak tahu betapa kejam dan berbahayanya orang-orang di negara bagian Zou? Tidak perlu bagi Anda untuk memberikan hidup Anda sebagai pengingat. Zuan dan Pei Mian Man sama-sama mengingat adik perempuan lucu yang tumbuh bersama mereka. Ketika mereka memikirkan betapa putus asa yang dirasakan, dan apa yang dialami saat sendirian di negara asing, mereka merasa seolah-olah pisau menusuk ke dalam hati mereka. Dia telah mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi negaranya, dan kemudian mengorbankan hidupnya juga. Dia telah dibuat sangat menderita sehingga dia seharusnya tidak pernah mengalaminya di usia yang begitu muda. Zuan tiba-tiba bangkit. Dia akan menyelesaikan masalah dengan Jicang. Rajaku, apa yang harus kita lakukan dengan Boyi Kau? Tanya Sipir. Suara Zuan dingin. Potong dia menjadi daging Cincang. Karena ini adalah akhir sejarahnya, Zuan lebih dari bersedia untuk membiarkan sejarah mengambil jalannya. Boyi Kau gemetar ketakutan saat mendengar ini. Kamu penguasa tirani dan tidak mampu. Dia berteriak. Kamu benar-benar tidak dapat dipercaya, dan kamu tidak akan diberikan kematian yang mudah. Anda telah berhasil mengendalikan Boyi Kau selama 1024. 1024, 1024. Zuan tetap tidak terpengaruh. Saat ini, dia hanya memiliki keinginan untuk membunuh. Sesaat kemudian, Zuan kembali ke sel Jicang. Dia melihat bahwa, meskipun tubuh Jicang memiliki beberapa tanda, dia tidak disiksa dengan parah saat ini. Sebagai gantinya, dia duduk di sudut sambil mengutak atik batu. Dia tampak mencoret-coret di tanah. Ekspresi Zuan menjadi dingin. Siapa yang mengizinkannya beristirahat? Sipir di sampingnya menjawab dengan hati-hati, Paman Kekaisaran Bigan datang lebih awal dan berkata bahwa Adipati Barat tidak boleh mengalami siksaan seperti itu. Dia baru saja akan berbicara denganmu, Rajaku. Sepertinya kalian berdua baru saja saling merindukan. Bigan, kelopak mata Zuan berkedut tanpa disengaja. Ia dikenal sebagai pejabat yang adil dan terhormat. Dari catatan sejarah, pria ini terus-menerus berusaha memperbaiki cara-cara korup di Sin. Akhirnya, di Sin memerintahkan Bigan untuk dieksekusi dengan cara mengekstraksi jantungnya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan Bigan. Dia berjalan di depan Jicang dan melihat tulisan yang dia buat di tanah. Kitab Perubahan 1. Jicang terkejut. Saya tidak berharap Raja tahu tentang ini. Ini adalah sesuatu yang hanya berhasil saya ketahui dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Zuan tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia berkata, Saya pernah mendengar bahwa kitab perubahan digunakan dalam ramalan. Anda tampaknya melakukan beberapa dari itu sebelumnya. Apa yang Anda temukan? Jicang menunduk untuk melihat diagram di bawah ini. Dia berkata dengan ekspresi pahit, gadis yang menikah kekerasan dan pembunuhan. 2. Zuan tercengang. Dia tidak berharap pria ini benar-benar memiliki keterampilan dalam ramalan. Dia memang kehabisan darah kali ini, dan itu ada hubungannya dengan adik perempuannya. Dalam situasi yang berbeda, dia sebenarnya akan mencoba belajar tentang penggunaan kitab perubahan darinya. Bagaimanapun, Jicang adalah pencipta kitab perubahan, dan itu pasti penuh dengan kekuatan misterius. Namun, dia tidak tertarik dengan semua ini sekarang. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan seorang bawahan muncul dalam beberapa saat, membawa sepiring makanan. Seorang sipir dengan cepat membawakan Jicang pati daging. Itu masih mengepul, dan jelas baru saja disiapkan. Ekspresi Jicang langsung memucat saat melihat pati daging di depannya. Zuan mencibir. Apa yang salah? Apakah duke barat takut aku akan meracunimu? Jicang menghela nafas. Raja adalah putra surga. Jika Anda ingin subjek ini mati, maka saya harus mati. Mengapa ada kebutuhan untuk menggunakan racun? Subjek ini berterima kasih kepada Raja atas bantuan Anda. 2. Dengan itu, dia mengulurkan tangan gemetar ke arah pati daging dan membawanya ke mulutnya. Keraguan melintas di wajahnya. Zuan menatapnya. Dia tidak berharap dirinya benar-benar menjadi tiran sejarah. Dia tidak tahu mengapa Raja di Sin akan melakukan sesuatu yang kejam ini, tapi dia punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Dia harus memiliki keadilan untuk adik perempuannya yang lucu. Jicang menghela nafas. Pada akhirnya, dia menguatkan dirinya dan menggigit pati daging. Namun, dia tidak bisa mengendalikan reaksinya. Berbalik ke samping, dia muntah dengan mengerikan. Zuan mencibir. Apa yang salah? Apakah itu tidak sesuai dengan selera duke barat? Daging ini baru disembelih dan disiapkan. Jicang terdiam sesaat. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu berkata, Makanannya enak, Rajaku, tapi tubuhku sepertinya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zuan berkata, Karena enak, maka makanlah lagi. Napas Jicang tercekat, dan dia hampir tersedak. Anda telah berhasil mengendalikan Jicang untuk 999 poin kemarahan. Tidak peduli seberapa lihainya dia, Jucang tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Namun, dia mengingatkan dirinya akan misinya. Selama dia bisa melewati ini, dia akhirnya akan membalas dendam pada dinasti Sang. Dia akan membunuh penguasa tirani ini dan penyihirnya dengan seribu bilah. Apa artinya rasa malu dan aib sesaat ini, dibandingkan dengan skema besar hal-hal? Karena itu, dia memakan semua roti daging di depannya tanpa sedikitpun ekspresi. Terima kasih, Rajaku, atas hadiahmu. Zuan menatapnya, Apakah kamu tahu dari jenis daging apa roti ini dibuat? Jantung Jicang mulai berdebar. Aku tidak tahu, aku juga tidak ingin tahu. Suara Zuan menjadi dingin. Apakah kamu pikir hanya karena kamu mematuhiku dan memakan roti ini? Entah bagaimana aku akan percaya bahwa kamu benar-benar patuh. Bahwa saya akan membiarkan Anda kembali ke barat sehingga Anda dapat terus melakukan balas dendam Anda, dan akhirnya menghancurkan dinasti Sang saya yang agung. Jicang tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata pria di depannya. Aku akan memastikan untuk membalas perlakuanmu terhadap San Kai beberapa kali lipat. Teman-teman, ubah duke barat menjadi daging cincang. Bab 554, Bagian I, Bos Terakhir. Sebuah teriakan panik menginterupsinya. Kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban sedang bergegas ke arahnya, dikelilingi oleh sekelompok orang. Bigan. Zuan mengerutkan kening ketika dia berbalik dan melihat pria ini. Kenangan yang dia warisi dari tubuh ini memberitahunya bahwa ini adalah pamannya, Bigan. Dia tampak persis seperti seseorang yang prioritas utamanya adalah kesejahteraan negaranya dan rakyatnya. Dia berpakaian seperti pejabat setia yang biasa digambarkan dalam drama yang biasa dia tonton. Mengapa tidak? Zuan berkata, tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Ini tampak seperti seseorang yang tidak cocok dengannya. Bigan menempatkan dirinya di antara Zuan dan Jicang dan berkata dengan cemas, ini adalah adipati barat. Bagaimana dia bisa dieksekusi tanpa alasan? Bukankah ini akan membuat negara-negara bawahan lainnya khawatir? Tak ada alasan. Zuan mencibir. Dialah yang membunuh. Bibi kecilku, Sankai. Bukankah itu alasan yang cukup bagus? Pembunuh harus membayar dengan nyawa mereka. Ini benar dan pantas. Bigan tercengang. Dia jelas tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Pemian Man memberinya ringkasan kasar tentang apa yang terjadi di Sankai. Dia tahu bahwa Paman Kekaisaran Bigan memiliki prestise yang luar biasa di dalam istana. Jika mereka bisa membawanya ke pihak mereka, masalah ini akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Bigan tahu siapa Sankai, dan mendengar apa yang terjadi padanya menyebabkan kerutan yang dalam juga muncul di antara alisnya. Meskipun demikian, dia masih berkata, Rajaku, karena semua ini adalah masa lalu, Sankai tidak akan hidup kembali bahkan jika kita mengeksekusi Adipati Barat. Kami mengatur pernikahan Sankai justru demi meredakan ketegangan antara kedua negara bagian kami. Jika kita membunuh Adipati Barat, bukankah itu membuat kematian Sankai sama sekali tidak berarti. Lagipula, sebenarnya, Sankai bunuh diri, jadi bukan duke Barat yang membunuhnya. Zuan tertawa ketika mendengar ini. Dari apa yang saya dengar, Paman, sepertinya Anda menyalahkan Sankai atas kematiannya sendiri. Bigan menjawab, Bukan itu yang inginku katakan, Rajaku. Saya hanya meminta Anda memikirkan gambaran yang lebih besar, dan tidak membiarkan emosi Anda memengaruhi keputusan Anda. Zuan mencibir. Anda terus menyebutkan gambaran yang lebih besar, tetapi sudah ada permusuhan besar antara kedua negara bagian kita. Bahkan jika kita membiarkan Jichang pergi, apakah menurutmu dia akan berpikir lebih baik tentang kita? Dia akan merencanakan balas dendamnya pada dinasti Sang. Kami melepaskan harimau ke pegunungan. Paman ke Kaisaran, kamu terlalu berpikiran sempit. Petik 2. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengan Bigan lebih jauh, dan segera melaksanakan perintahnya. Di mana Al Gojonya, jika dia tidak melakukan pekerjaannya saat ini, maka ubah dia menjadi daging cincang, bersama dengan duke Barat. Petik 2. Dia benar-benar marah sekarang. Dia sudah selesai mendiskusikan masalah ini, dan dia tidak peduli jika dia mengubah jalannya sejarah karena ini. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membalas dendam untuk Sankai. Sipir langsung beraksi, dan dengan cepat mengantar Jichang keluar untuk dieksekusi. Bigan panik. Rajaku, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Kamu akan membawa bencana besar pada dirimu sendiri dengan melakukan ini. Zuan menunjukkan kekesalannya. Apakah Anda paman kekaisaran dari dinasti Sang Besar kami, atau paman kekaisaran Soho Barat? Anda tampak bersemangat untuk berbicara untuk mereka sepanjang waktu. Dia mengusir pria itu dari pikirannya, dan dia dan Pei Myanmar berjalan keluar dari penjara bersama. Kamu, kamu, Bigan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa membuat kalimat yang tepat. Anda telah berhasil mengendalikan Bigan untuk 733. 733. 733. Pada akhirnya, Jicang dieksekusi. Keesokan harinya, seluruh pengadilan menjadi gempar, dan banyak pejabat menulis surat peringatan kepada Zuan. Jicang selalu bersikap baik. Dia memiliki sikap sebagai orang bijak, dan telah memelihara hubungan baik dengan para bangsawan dan bangsawan. Zuan sangat memperhatikan jalannya persidangan. Dia melihat bahwa vaksi menteri dipimpin oleh paman kekaisaran Bigan, sementara vaksi lain dipimpin oleh paman kekaisaran yang berbeda, Jisi. Keduanya memiliki sikap yang sama, dan sepertinya akan sulit untuk menghancurkan mereka. Sebuah vaksi ketiga dikendalikan oleh saudaranya sendiri, Weizi. Weizi ini benar-benar tidak beruntung. Mereka jelas memiliki orang tua yang sama, namun karena ibunya belum diangkat menjadi ratu ketika dia melahirkannya, Weizi dianggap sebagai anak haram. Sementara itu, ibunya telah naik tahta ketika adik laki-lakinya, di Sin, yang identitasnya sekarang diasumsikan oleh Zuan, lahir, dan adik laki-lakinya lah yang akhirnya berhasil naik tahta. Zuan tahu bahwa ada pertumpahan darah di antara mereka. Benar saja, dia mengecam Zuan dengan kritik, bersama dengan Bigan dan Jisi. Perdana Menteri Sangrong dan sejarawan pengadilan Sinjia bahkan lebih brutal dengan serangan verbal mereka. Namun faksi lain ada di pengadilan, dipimpin oleh putra mahkota Wu Geng. Pengetahuan bahwa dia sudah memiliki seorang putra dewasa di dunia ini membuat Zuan pusing. Dia jelas tidak memiliki kasih sayang pribadi untuk putra ini. Untungnya, putra ini masih agak berbakti, dan kadang-kadang berbicara atas namanya. Wu Geng dilahirkan oleh Ratu Jiang. Zuan pernah melihatnya di istana. Dia adalah wanita yang pemarah, tapi Zuan sama sekali tidak ingin bermain-main. Semua perhatiannya ditujukan untuk menyelesaikan balas dendam Sankai, serta menyelesaikan percobaan ini dengan Pemian Man. Ketika dia melihat bahwa sebagian besar menteri di pengadilan dan pejabat militer menentangnya, Zuan tidak bisa tidak memandang di sin dengan jijik. Raja ini benar-benar gagal. Dia praktis sendirian di pengadilan. Sepertinya dia harus menemukan beberapa pembantu baru dan dapat dipercaya. Setelah menghabiskan sebagian besar hari dengan konflik dan pertengkaran, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menangani masalah sebenarnya, bagaimana mereka akan menangani pembalasan yang pasti datang dari Zou Barat. Bagaimanapun, baik Jicang dan putranya telah dibuat menjadi daging cincang. Ini adalah pelanggaran serius yang pasti akan menghancurkan hubungan apapun dengan orang-orang Zou Barat. Mengetahui bahwa konflik permusuhan tak terelakkan, Zuan dan Pemian Man mulai mengatur ulang militer dan menunggu orang-orang Zou Barat bergerak. Sayangnya, bahkan setelah menunggu selama beberapa bulan, pasukan Zou Barat tidak pernah terwujud. Sementara Zuan dibiarkan bingung, berita tiba-tiba datang dari Barat Laut. Pasukan Zou Barat telah merebut negara Li, di dalam pegunungan Taihang. Negara Li adalah penghalang Barat Laut Dinasti Sang, dan selalu menikmati hubungan baik dengan negara bagian Sang. Tapi sekarang, mereka telah dibasmi oleh Zou Barat. Zuan sangat marah. Dia belum menerima berita tentang ini sama sekali, bahkan saat itu sedang terjadi. Dia segera menyelidiki masalah ini, dan menemukan bahwa permohonan bantuan dari negara Li entah bagaimana telah hilang ketika mencapai Perdana Menteri Sang Rong. Meskipun Sang Rong memiliki alasan yang tepat untuk memaafkan dirinya sendiri dari masalah ini, Zuan telah menjabat sebagai raja selama bertahun-tahun. Dia bisa melihat semuanya secara sekilas, dan tahu bahwa kesalahan ini benar-benar disengaja. Selain Perdana Menteri, tidak ada orang lain yang memiliki wewenang yang cukup untuk mencegat intelijen militer yang begitu mendesak. Dia akan melemparkannya ke penjara, tetapi Sang Rong telah diperingatkan sebelumnya, dan melarikan diri dari kota bersama keluarganya ke Pegunungan Taihang untuk menjalani hidup mereka sebagai bandit. Sesampai di sana, mereka menyatakan bahwa mereka telah dianiaya oleh Raja Di Sin dan istrinya yang jahat, Daji. Karena tidak tahan dengan Raja Di Sin lagi, mereka pergi mencari suaka. Sejarawan Sinjia juga sangat tidak puas dengan masalah ini. Dia dengan marah mencelah Zouan di pengadilan, kemudian ketika dia mendengar bahwa Perdana Menteri telah melarikan diri, dia juga melarikan diri ke barat, dan menjadi tamu terhormat Zou Barat. Zouan sangat marah. Jelas bahwa orang-orang ini telah menjual negara mereka sendiri, namun opini publik entah bagaimana telah terdistorsi untuk mencerminkan bahwa dia adalah penguasa brutal yang menganiaya rakyatnya. Bagaimanapun, opini publik sepenuhnya dikendalikan oleh garis kerajaan Bigan dan Jizi, serta bangsawan lainnya. Raja Di Sin benar-benar gagal total. Itulah sebabnya, di sekelilingnya, orang-orang meninggalkannya dan memberontak. Namun, Zouan tidak berusaha untuk meredakan hubungan dengan Bigan dan yang lainnya. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk membuat mereka kembali ke sisinya. Dia sudah menjabat sebagai Raja Sang selama beberapa generasi, jadi dia tahu bahwa ada terlalu banyak masalah yang harus dihadapi. Masih ada ketegangan antara vaksi-vaksi yang memiliki pandangan berbeda tentang apakah tahta harus diberikan kepada saudara laki-laki raja yang telah meninggal, atau kepada putranya. Pada saat yang sama, posisi high priest sering dikendalikan oleh bangsawan dan bangsawan, yang berarti bahwa mereka memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Raja Sang sendiri. Mengetahui bahwa mereka tidak akan mau melepaskan kekuasaan begitu cepat, dia mulai membentuk vaksi sendiri, terdiri dari hirarki yang berbeda dalam masyarakat, bangsawan yang lebih rendah, sarjana tingkat menengah, rakyat jelata, dan tentara independen. Bab 555, Bagian I, Sutra Yang Melahap Surga Setelah mendengar pernyataan ini, ekspresi Wu Geng, yang sebelumnya tenang dan tenang, segera berubah. Dia dengan cepat bangkit dari busur hormatnya, dan sikapnya yang rendah hati tiba-tiba digantikan dengan aura Raja yang mendominasi. Dia memandang Zhu Andan berkata dengan tenang, kapan kamu tahu? Saat dia mengatakan ini, lingkungan tiba-tiba berubah. Beberapa saat yang lalu, mereka berada di medan perang yang bermandikan sungai darah, tetapi semuanya lenyap dalam sekejap mata. Ini bukan medan perang Muye, tetapi pavilion teras rusa, yang telah dibangun beberapa tahun sebelum pertempuran. Pei Myanmar juga muncul, tampak bingung dengan perubahan mendadak itu. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Zhu Andan bertanya, Ah Zhu, apa yang terjadi? Zhu Andan tersenyum pahit, yang sebelum Anda adalah pencipta persidangan ini, Raja Sang Terakhir yang sebenarnya. Pei Myanmar menata putra mahkota dengan kaget. Pangeran yang pendiam dan bersuara lembut ini sering mengunjunginya untuk mendoakan kesehatannya. Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikannya dengan bos terakhir persidangan. Wu Geng mengerutkan kening pada Zhu Andan, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Zhu Andan menoleh padanya dan berkata, sejak aku memasuki penjara bawah tanah ini, ada sesuatu yang mengganggu ku. Karena Raja Disin melarikan diri ke pavilion teras rusak ini untuk mengorbankan dirinya setelah kekalahannya di Muye, dia jelas tidak punya waktu untuk membuat penjara bawah tanah ini. Itu hanya menyisakan dua kandidat yang mungkin. Yang pertama adalah saudara tiri Raja Disin, Weizi, yang kemudian mendirikan negara Song, dan yang lainnya adalah putra Raja Disin, Wu Geng, yang menggantikannya sebagai Raja Negara Sang. Weizi berjuang dengan Disin untuk tahta, jadi sampai tingkat tertentu, dia bisa dianggap sebagai pengkhianat dinasti Sang. Selanjutnya, dia adalah penguasa pendiri negara Song, yang berarti dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Zhou Barat. Saya tidak bisa membayangkan dia menciptakan penjara bawah tanah ini. Itu membuat Anda sebagai satu-satunya pilihan. Dinasti Zhou mengambil alih kekuasaan setelah Disin bunuh diri, dan Anda menjadi Raja Terakhir dari negara bagian Sang. Setelah untuk sementara mengakui kekuasaan mereka selama beberapa tahun, Anda memimpin orang-orang yang tersisa dari negara Sang dalam pemberontakan, sementara penguasa baru dinasti Zhou masih muda. Perang ini berlangsung selama tiga tahun, tetapi masih berakhir dengan kegagalan. Wu Geng terkejut dengan analisis Zuan. Kamu sepertinya cukup akrab dengan periode sejarah ini. Namun, orang-orang di dunia ini tidak tahu tentang ini. Siapa kamu? Zuan menghela nafas. Mungkin aku hanya seseorang yang dipimpin oleh takdir. Wu Geng jelas tidak punya niat untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia membiarkan pandangannya berkeliaran di sekitar pavilion teras rusa, suaranya semakin lembut. Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah kita dikalahkan di pertempuranmu ye? Zuan menggelengkan kepalanya. Pihak lain sepertinya ingin mengatakan banyak hal, mengapa dia menghentikannya. Wu Geng mengulurkan tangan. Udara di depannya berdesir, lalu, seperti permukaan cermin, beberapa pemandangan muncul. Seorang pria jangkung dan gagah berani melarikan diri ke pavilion teras rusa ini. Dia menghela nafas ke arah langit. Tidak mau dipermalukan oleh orang-orang Zou, dia membakar dirinya sendiri. Ini adalah Raja Disin. Daji menemaninya dalam kematian juga. Segera setelah itu, tentara Zou Barat memasuki ibu kota Sang. Setelah memberikan prestasi dan membagikan hadiah, mereka melakukan pengorbanan untuk berterima kasih kepada para dewa. Persembahan terbaik selalu berupa nyawa manusia, dan mereka memiliki lebih dari cukup kandidat untuk dipilih. Seratus mata pelajaran terpercaya disin dikawal ke platform pengorbanan. Mereka dipotong-potong dan dibiarkan sendiri berjuang dalam genangan darah. Semakin keras lolongan mereka dan semakin besar perjuangan mereka, semakin baik mereka sebagai korban bagi para dewa. Para jenderal yang telah bertempur sengit di medan perang muyeh serta para pemimpin klan-klan bangsawan utama Sang dilucuti pakaiannya dan dibuang ke dalam kuali berisi air mendidih. Mayat raja disin ditemukan, dan kepala disin dan selirnya dibakar di atas api unggun raksasa. Asap hangus ini adalah makanan favorit para dewa. Zuan dan Pei Myanmar menatap kosong untuk waktu yang lama. Mereka telah menjabat sebagai raja dan ratu dari negara Sang sendiri, jadi melihat adegan kejam ini membuat amarah membara di dalam diri mereka. Wu Geng berkata, alasan utama saya membuat penjara bawah tanah ini adalah untuk memastikan bahwa kebenaran masa lalu dipulihkan, serta meninjau kembali mengapa dinasti Sang Besar akhirnya binasa. Setelah berhenti sejenak, dia mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Zuan dan Pei Myanmar. Kalian berdua telah melalui beberapa cobaan. Apakah Anda dapat menyimpulkan mengapa dinasti Sang Besar dihancurkan? Jantung Zuan berdetak kencang. Apakah ini sidang terakhir? Dia tidak berani memperlakukan ini sembarangan. Setelah mengatur pikirannya, dia berkata, menurut saya, ada empat alasan utama. Yang pertama jelas kebangkitan negara Zhou. Pada awalnya, ketika fraksi Kiang Barat Laut dikalahkan, negara Zhou menggunakan kesempatan ini untuk merebut dataran tengah yang baru kosong. Dataran tengah selalu menjadi wilayah yang sangat didambakan oleh banyak kekuatan. Selama wilayah ini dimanfaatkan dengan baik, siapapun yang menguasai wilayah ini pasti akan naik ke tampuk kekuasaan. Sayangnya, dinasti Sang menghadapi segala macam musuh yang kuat, dan tidak dapat mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya ke masalah ini. Ketika dinasti Sang akhirnya berurusan dengan sisa musuh mereka, negara Zhou telah berkuasa, dan dinasti Sang terpaksa melibatkan mereka menggunakan cabang kembar perang dan diplomasi, misalnya, membunuh Jili, dan mengawinkan Sankai. Sayangnya, negara Zhou telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan generasi penguasa berturut-turut bersumpah untuk menjatuhkan dinasti Sang. Tidak ada cara bagi dinasti Sang untuk melarikan diri dari kehancurannya. Wajah Wu Geng tetap tanpa ekspresi. Apa lagi? Zuan melanjutkan, alasan kedua menyangkut hak untuk mewarisi tahta. Apakah saudara laki-laki atau anak laki-laki harus mewarisi tahta adalah sesuatu yang tidak pernah bisa disepakati oleh faksi-faksi di dalam pengadilan. Dengan demikian, keluarga kerajaan terus-menerus dalam keadaan konflik internal, sangat mengurangi kekuatan nasional negara Sang dan mencegahnya untuk benar-benar bersatu melawan musuh-musuhnya. Petik 2 Wu Geng menghela nafas. Memang, perjuangan internal dalam keluarga kerajaan tidak pernah berhenti selama 500 tahun dinasti Sang. Ibu kota sering dipindahkan justru karena alasan ini. Petik 2 Zuan menghembuskan nafas yang ditahannya. Dia memegang tangan Pei Myanmar dan melanjutkan, ketiga, pertarungan antara otoritas kekaisaran dan dewa. Hal-hal seperti persembahan korban hanya digunakan untuk menipu rakyat jelata. Sebagai Raja Sang, harus jelas bagi Anda bahwa dewa tidak benar-benar ada. Namun, Imam Besar masih bisa meminjam kehendak surgawi untuk menjaga kekuatan kekaisaran. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diterima oleh penguasa Sang yang ambisius, yang menghasilkan perebutan kekuasaan lagi. Sejujurnya, alasan ini terkait dengan alasan kedua, karena Hypris biasanya adalah bangsawan yang kehilangan hak untuk menggantikan tahta. Wu Geng mengangguk, Imam Besar selalu diberikan otoritas besar, sejak dinasti didirikan. Setiap Raja Sang mencoba merebut kekuatan otoritas surgawi untuk dirinya sendiri, tetapi selain Wu Ding dan beberapa raja lain dengan kemampuan luar biasa, otoritas surgawi selalu dikendalikan oleh cabang-cabang lain dari keluarga kerajaan. Jadi, apa alasan keempat? Alasan keempat, Zuan berhenti sejenak, dan kemudian berkata, jika alasan yang saya sebutkan sebelumnya adalah alasan utama dibalik kehancuran Raja Sang, maka hal keempat ini berhubungan langsung dengan kehancuran dinasti Sang. Selama pemerintahan Raja di Sin, Paman Kekaisaran Bigan dan bangsawan tua yang dipimpin oleh Ji Zi tidak bersatu di belakang kehendak Raja Sang, karena berabad-abad sejarah di belakang keluarga mereka mencegah mereka melakukannya. Selain itu, Wei Zi kehilangan haknya atas tahta karena alasan yang menggelikan, yang membuatnya bersekutu dengan negara Zhou yang kuat dan memenuhi aspirasinya untuk menjadi raja. Meskipun dia tidak menjadi Raja Sang pada akhirnya, dia masih menjadi penguasa negara Song. Ada juga negarawan penting di pengadilan, seperti Sang Rong dan Xin Jia, yang berhubungan baik dengan negara Zhou. Masih banyak lagi nama yang belum saya sebutkan. Raja di Sin pasti merasa seolah-olah dia benar-benar sendirian, dan tidak ada yang setuju dengannya. Ada satu orang yang tidak kamu sebutkan. Kata Wu Geng, Ji Au Ge, yang ayahnya seorang diri naik ke tampuk kekuasaan, adalah seseorang yang diam-diam mencari negara Zhou sejak lama. Zhu An tercengang. Ji Au Ge, bukankah dia budak yang dibebaskan ayahmu? Mengapa seseorang yang berada langsung di bawah tanggung jawabnya beralih sisi? Wu Geng mendengus. Karena sebelum ayah menyelamatkannya, dia sudah dibeli oleh negara Zhou. Jangan lupa bahwa dia adalah orang Barbar Timur. Setelah berabad-abad perang, dendam antara Barbar Timur dan Dinasti Sang sudah terlalu dalam. Dinasti Sang Agung bahkan mencuri artefak suci bagi orang Barbar Timur, lencana giyok mereka. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang benar-benar melayani Dinasti Sang? Lencana batu giyok, Zhu An tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wanita muda Jiang Jiang, yang berada di luar persidangan, sedang mencari barang ini. Dia telah melihatnya selama pemerintahan Wu Ding, dan kemudian dikuburkan bersama Fu Hao. Dia dengan cepat membawa dirinya kembali ke masa sekarang, dan melanjutkan, selain dari orang-orang yang saya sebutkan, Anda, Putra Mahkota, juga tampaknya tidak senang dengan Raja di Sin. Saya percaya bahwa Anda juga bergabung dalam pengkhianatan. Raja di Sin memiliki musuh di semua sisi. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Masuk akal bagi yang lain untuk mengkhianati Raja di Sin, tetapi Anda adalah Putra Mahkota. Kenapa kau mengkhianatinya? Bab 555, Bagian 2, Sutra Yang Melahap Surga Ekspresi Wu Gang menjadi sedih. Ayahku sangat menyayangi Daji. Karena ibuku, Sang Ratu, terus-menerus kehilangan kasih sayang, aku merasa bahwa dia mungkin akan ditinggalkan kapan saja. Jika Daji melahirkan Putra lagi, maka posisiku sebagai Putra Mahkota akan menjadi tidak stabil. Karena itu, saya pikir akan lebih baik jika saya melakukan langkah pertama. Saya tidak benar-benar ingin mengkhianati dinasti Sang. Saya hanya ingin menggunakan orang-orang Zhou untuk memaksa ayah saya turun dari tahta. Sayangnya, saya tidak pernah meramalkan bahwa negara Zhou akan begitu ambisius, dan bahwa mereka berencana untuk sepenuhnya membasmi dinasti Sang sejak awal. Zhu An menghela nafas. Kalian semua membiarkan Serigala masuk. Semua bangsawan Sang ini begitu sibuk berjuang di antara mereka sendiri sehingga mereka membiarkan pemangsa masuk, tanpa tahu betapa berbahayanya itu. Pada saat kami menyadari ini, sudah terlambat. Situasi yang lebih luas sudah diatur dalam batu, dan negara Zhou telah mengambil alih kekuasaan, kata Wu Geng dengan gigi terkatup. Negara bagian Zhou terlalu kuat, jadi kami hanya bisa menunggu. Kemudian, setelah kematian Jifa, putranya yang masih kecil naik tahta, dan saya menggunakan kesempatan itu untuk memberontak melawan negara Zhou. Saya takut kami akan kalah, jadi saya menyiapkan penjara bawah tanah ini sebelumnya. Dengan cara ini, bahkan jika kita kalah, orang lain masih bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Wu Geng berbalik ke arah Zhu An dan Pei Myanmar. Kalian berdua agak luar biasa. Semua peserta sebelumnya memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Anda, tetapi saya melucuti semua orang dari kultivasi mereka untuk percobaan ini, mengubah mereka menjadi orang normal. Apa yang ingin saya lihat bukanlah kultivasi para peserta, melainkan apakah mereka dapat memahami penderitaan dan kebencian orang-orang dinasti Sang atau tidak, dan apakah mereka dapat menemukan solusi untuk kejatuhan kita atau tidak. Ia melanjutkan, para peserta semuanya bijaksana dan cerdas, tetapi banyak dari mereka bahkan tidak dapat melewati uji coba pertama. Jika mereka tidak ditipu oleh Xiao Tuo, mereka tidak setuju dengan Fusuo, atau melupakan diri mereka sendiri dan alasan mereka untuk berpartisipasi dalam persidangan ini setelah beberapa dekade hidup sebagai bangsawan. Untuk sidang kedua, jika mereka tidak benar-benar dekat dengan Sankai, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyetujui pernikahan. Jika peserta percobaan wanita pergi ke Zhou Barat, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Adapun persidangan ketiga, Anda benar-benar berhasil menyelesaikan situasi kacau di dalam pengadilan, dan dengan jelas mengidentifikasi teman dan musuh. Pasukan utama hadir selama pertempuran Muye, dan rekanmu bahkan bergabung dengan pasukan lain. Di atas semua ini, Anda melihat melalui identitas saya. Jika ayah saya telah berbagi wawasan dan keuletan Anda, segalanya mungkin akan berubah secara berbeda. Petik 2 Zuan dan Pei Myanmar saling bertukar pandang, dan keduanya menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa mereka adalah yang pertama dari semua peserta uji coba yang sampai sejauh ini. Namun, nada Wu Geng tiba-tiba berubah. Sayangnya, Anda belum berhasil dalam persidangan. Anda baru menyadari semua ini pada detik terakhir, dan sudah terlambat untuk mengubah apapun. Begitu saya memberi perintah, pasukan saya akan memberontak, dan kita akan mencapai kesimpulan yang sama. Anda tidak dapat mengubah arah nasib kami. Petik 2 Zuan dan Pei Myanmar berbagi pandangan muram. Gagal pada rintangan terakhir benar-benar perasaan yang mengerikan. Suara Wu Geng juga penuh penyesalan. Penampilan Anda selama uji coba ini benar-benar luar biasa, jauh lebih luar biasa daripada peserta manapun di masa lalu. Sayangnya, semakin banyak hal seperti ini terjadi, semakin tinggi harapan saya. Mungkin ada orang lain yang lebih menonjol dari kalian berdua yang akan muncul nanti, peserta yang bisa menyelesaikan uji coba ini dengan sempurna. Persiapkan dirimu, satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Saat dia mengatakan ini, dia perlahan naik ke udara, dan kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Dia mengangkat tangan perlahan, dan Tautirune yang menyeramkan muncul di telapak tangannya. Sebuah lubang hitam terbentuk di depannya, menghasilkan gaya gravitasi yang kuat yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan pavilion teras rusa yang megah mulai runtuh. Semua benda tersedot ke dalam lubang hitam itu. Dia sudah menilai mereka sebagai kegagalan, dan dia akan menutup dunia percobaan. Dia akan menunggu periode tanpa akhir untuk pasangan peserta yang ditakdirkan berikutnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Baik Zuan dan Pei Mian Man merasa bahwa jiwa mereka akan direnggut dari mereka dan tersedot ke dalam lubang hitam. Pei Mian Man dengan erat mencengkeram tangan Zuan dan tersenyum meminta maaf. Untuk lebih baik atau lebih buruk, kami masih menghabiskan seumur hidup dengan satu sama lain. Aku baik-baik saja dengan kematian seperti ini. Jangan menyerah secepat ini. Zuan memandang Wu Geng dan berkata, saya tidak gagal dalam percobaan ini. Aku masih punya kartu lain untuk dimainkan. Oh, Wu Geng tercengang. Dia mencibir. Tidak ada intrik Anda yang luput dari perhatian saya. Apa lagi yang bisa Anda miliki di lengan baju Anda? Terlepas dari kata-kata ini, dia masih sedikit menutup telapak tangannya dan kekuatan isapnya menurun secara substansial. Zuan merasakan tekanannya sangat berkurang dan berkata sambil menghela nafas, sepertinya kamu masih secara tidak sadar berharap agar kami berhasil. Wu Geng mendengus dan berkata, kata-katamu tidak berguna. Jika Anda tidak memberi tahu saya apa lagi yang Anda rencanakan, yang menanti Anda hanyalah kehancuran. Zuan dengan cepat berkata, kamu meninggalkan penjara bawah tanah ini untuk menyimpan catatan sejarah sebenarnya dari dinasti Sang dan untuk menghapus noda keburukan. Anda juga ingin melihat apakah ada yang bisa menemukan cara bagi dinasti Sang untuk menghindari nasib tragisnya. Terus, meskipun Anda telah berhasil menemukan tujuan pertama, Anda belum berhasil mencapai tujuan kedua, kata Wu Geng Dingin. Zuan tertawa, apakah kamu masih ingat Vailian dan Eli, duo ayah dan anak itu? Wu Geng mengerutkan kening. Dia tidak yakin kemana Zuan akan pergi dengan ini. Saya bersedia, Anda mengangkat mereka dari status mereka sebagai tentara biasa. Mereka dapat dianggap sebagai tentara yang setia. Bahkan jika kita membiarkan pertempuran itu terjadi, Eli akan mati dalam pertempuran Muye. Meskipun Vailian akhirnya akan melarikan diri dan bersumpah untuk mengalahkan negara Zou, dia sendiri tidak dapat membuat perbedaan. Dia terlalu lemah. Zuan menjawab, meskipun Vailian tidak berhasil, dia menanam benih yang diturunkan, satu generasi demi satu. Vailian adalah nenek moyang orang-orang negara Qin, dan dinasti Zhou akhirnya dijatuhkan oleh negara Qin. Sementara orang-orang Zhou menghabiskan banyak generasi merencanakan kejatuhan dinasti Sang sebelum akhirnya berhasil, Vailian melakukan hal yang sama. Vailian adalah nenek moyang orang Qin. Wu Geng tercengang. Dia memejamkan mata, seolah mencari informasi di perpustakaan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Vailian membesarkan putra Eli, Nufeng, dan Nufeng menjadi ayah bagi Panggao. Panggao menjadi bapak Taiji yang pada gilirannya menjadi bapak Daluo. Daluo menjadi bapak Feizi, dan Feizi mendirikan negara Qin, dan akhirnya menjatuhkan dinasti Zhou. Hahaha, luar biasa, benar-benar luar biasa. Zuan menghela nafas lega. Jika bukan karena permaisuri dinasti Qin, Mili, dia tidak akan tahu tentang ini sama sekali. Itulah sebabnya dia segera menempatkan Vailian dan Eli di posisi penting segera setelah dia menemukan mereka. Dia berencana untuk menyimpannya sebagai kartu truf untuk berjaga-jaga. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akhirnya akan memainkan peran penting dalam berbagai acara. Wu Geng menarik tangannya kembali dan perlahan turun ke tanah lagi, dan kehancuran dunia di sekitar mereka berhenti. Dia menatap Zuan dengan ekspresi rumit. Kamu benar-benar mengejutkanku, aku tidak menyangka kamu berpikir sejauh ini. Meskipun Anda tidak secara langsung mengubah nasib dan mencegah pemberantasan Sang, bahkan jika Anda berhasil mengubahnya, lalu apa? Bagaimanapun, ini hanyalah percobaan, dan tidak ada yang nyata di sini. Tak satu pun dari ini dapat dibandingkan dengan kenyataan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan melihat penerus Vailian mengalahkan dinasti Zhou. Zuan mengepalkan tinjunya, Itu hanya keberuntungan. Kami hanya diberi begitu banyak peluang untuk berhasil karena harapan putra mahkota terhadap para peserta persidangan ini. Petik 2 Wu Geng sedikit mengangguk. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Anda tidak sombong meskipun prestasi Anda. Jika ayah saya telah berbagi kerendahan hati Anda, mungkin dia tidak akan begitu terisolasi. Petik 2 Zuan tidak memberikan komentar apapun. Tidak apa-apa bagi Wu Geng untuk berbicara buruk tentang ayahnya, tetapi itu tidak berarti dia bisa. Apakah ini berarti kita telah berhasil melewati persidangan? Wu Geng tidak menjawab. Sebaliknya, nada suaranya menjadi serius, dan dia berkata, Jawab satu pertanyaan terakhir untukku. Mengapa Anda memiliki sutra Phoenix Nirvana, milik keluarga kerajaan Zhou? Sudahkah Anda memasuki penjara bawah tanah dinasti Zhou? Dia tidak mencurigainya sebagai keturunan keluarga kerajaan Zhou karena dia telah melihat orang ini mengubah Jichang dan putranya menjadi daging cincang. Keturunan apa yang akan begitu tidak berbakti? Dia tidak akrab dengan sutra asal primordial, yang dimiliki oleh dinasti Qin, jadi dia tidak terlalu sensitif terhadap ini. Zuan merasakan niat membunuh, dan berkata dengan hati-hati, saya tidak memasuki penjara bawah tanah atau pengadilan apapun yang ditetapkan oleh dinasti Zhou. Itu adalah senior saya yang masuk, dan saya cukup beruntung karena itu diteruskan kepada saya. Dia memberikan ikhtisar kasar tentang apa yang terjadi dengan Old Me. Aku mengerti, itu bagus. Wu Geng tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu diberkati dengan keberuntungan. Anda layak mendapatkan warisan dinasti Sang saya. Ambil sebuah buku perunggu terbang di udara. Zuan menangkapnya, dan melihat karakter besar di sampul tembaga, sutra pemakan surga. Ini akan menjadi hadiahmu karena lulus ujian. Wu Geng berkata, sutra pelahap surga adalah sesuatu yang hanya layak dikembangkan oleh generasi penerus Raja Sang. Ini jauh lebih kuat daripada sutra Phoenix Nirvana dari negara bagian Zhou. Dinasti Sang Agung saya tidak akan pernah kalah dengan negara Zhou dalam hal ini. Petik 2 Zuan langsung sangat gembira ketika mendengar penghinaan dalam suara putra mahkota. Rupanya, kebenciannya pada Zhou benar-benar mendalam. Dia bertanya dengan cepat, lalu bagaimana dengan teman saya? Bisakah dia mengembangkan keterampilan ini? Hadiah seperti apa yang akan dia dapatkan? Wu Geng berkata dengan acu tak acu, sutra yang melahap surga adalah sesuatu yang hanya bisa digarap oleh Raja Sang, dan itu tidak tersedia untuknya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Dia memiliki bagian hadiahnya sendiri. Petik 2 Kemudian, sepotong batu giok yang bersinar jatuh ke tangan Pei Mian Man. Ini adalah giok kebijaksanaan surga, jelas Wu Zhen. Itu dapat menyerapki dunia, memungkinkanmu untuk berkultivasi dua kali lebih cepat hanya dengan setengah usaha. Selain itu, ia memiliki kegunaan lain. Selama potongan batu giok ini tidak pecah, bahkan jika dagingnya musnah, jiwanya dapat terus hidup. Pei Mian Man memegang sepotong batu giok di telapak tangannya. Dia merasa seolah-olah jiwanya sedang dipelihara. Sangat mudah untuk melihat bagaimana ini akan meningkatkan tingkat kultivasinya. Lebih jauh lagi, dari apa yang dia katakan, bukankah ini setara dengan memberinya kehidupan kedua? Wu Geng melanjutkan, Terakhir, pembawa potongan batu giok ini akan diakui oleh patung burung hantu yang berfungsi sebagai saluran untuk persidangan ini. Patung itu juga merupakan harta yang luar biasa. Karena Anda menjalani salah satu kehidupan Anda di sini sebagai Fu Hao, itu adalah pasangan yang cocok untuk Anda. Petik 2. Mata Pei Mian Man berbinar. Terima kasih, Putra Mahkota. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Wu Geng menggenggam tinjunya. Anda mungkin merasa bebas untuk pergi. Pendosa ini akhirnya dapat mengunjungi Kuil Agung dengan hormat, dan memberi hormat kepada leluhurku. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sosok kesepiannya berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan. Bab 556, Fungsi Baru Tidak Terkunci. Bagaimana kita meninggalkan penjara bawah tanah ini? Zuan tiba-tiba menyadari bahwa dia belum mengajukan pertanyaan yang paling penting. Sayangnya, tidak ada balasan. Dia tidak tahu apakah Wu Geng melakukan ini dengan sengaja, atau apakah dia sudah meninggalkan dunia ini. Ruang di sekitar mereka mulai melengkung. Mereka berdua merasakan perasaan tidak berbobot, dan ketika mereka bangun lagi, mereka menemukan bahwa mereka masih menyentuh patung burung hantu Fu Hao. Disinilah mereka memulai persidangan. Tidak ada orang lain di sekitar mereka. Sebelumnya, mereka khawatir mayat Yazhang akan menunggu untuk menyergap mereka, tetapi setelah melalui persidangan Wu Ding, mereka tahu bahwa Yazhang setia dan dapat diandalkan. Zuan sebenarnya ingin meluangkan waktu untuk mengenang orang itu, tetapi dia tidak ada. Dia kemungkinan besar telah kembali ke peti matinya untuk tidur. Hmm, mengapa Anda kembali begitu cepat? Apakah Anda gagal memulai persidangan? Suara familiar Mili menghampirinya. Zuan tercengang dengan ucapannya. Berapa banyak waktu telah berlalu sejak kita menyentuh patung ini? Tidak terlalu lama, mungkin hanya beberapa tarikan nafas. Apakah Anda gagal memulai uji coba, atau apakah Anda sudah lulus? Mili adalah seseorang dengan pengalaman hebat, dan sudah memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang telah terjadi. Tentu saja kami lulus. Zuan menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa hanya beberapa detik telah berlalu. Kami melewati beberapa dekade di dalam. Meskipun periode antara Wuding dan Disin berlangsung beberapa abad, Zuan dan Pei Myanmar sendiri hanya mengalami beberapa dekade. Kemudian lagi, itu tidak benar-benar terasa seperti beberapa dekade juga. Bagi Zuan, waktu yang dia habiskan untuk menjalani kehidupan yang berbeda di dalam duniaon tampaknya berlalu jauh lebih cepat daripada di dunia nyata juga. Waktu mengalir dengan kecepatannya sendiri dalam uji coba ini, itulah sebabnya fenomena seperti itu cukup umum. Mili menjawab, kamu bisa memberitahuku detail tentang apa yang terjadi nanti. Untuk saat ini, apa yang Anda dapatkan dari menyelesaikan uji coba? Petik 2 Dia tiba-tiba menyadari bahwa sudah lama sejak dia bersemangat tentang apapun. Dia bahkan tidak bersemangat ketika dia menemukan kejutan yang menyenangkan saat berkultivasi di masa lalu. Mengapa dia begitu bersemangat tentang Zuan yang berpotensi menjadi lebih kuat? Dia cukup bingung ketika memikirkan hal ini, tetapi dia hanya meletakkannya pada keinginannya untuk membentuk kembali tubuh baru. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin cepat dia bisa mencapai tujuannya sendiri. Itu harus itu. Zuan menjawab, saya menerima sesuatu yang disebut Sutra Pemakan Surga. Sutra Pelahap Surga, Mili terkejut. Apakah kamu tahu tentang itu, kakak perempuan permaisuri? Zuan agak terkejut dengan reaksinya. Tentu saja, Sutra Pemakan Surga keluarga Kerajaan Sang adalah teknik yang akan membuat dunia dilanda teror. Ekspresi Mili sulit dibaca. Sebagian besar teknik di dunia ini mematuhi hukum alam. Intinya, hukum alam ini memanfaatkan kelimpahan untuk mengkompensasi kekurangan di tempat lain. Namun, teknik keluarga Kerajaan Sang mengambil pendekatan sebaliknya. Itu menggunakan kekurangan untuk meningkatkan kelimpahannya sendiri, mengandalkan melahapki pembudidaya lain untuk memperkuat diri sendiri. Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Zuan tanpa sadar berkata, seperti seni memakan bintang. 1. Apa seni melahap bintang ini? Mili bingung. Tidak ada. Zuan memberinya penjelasan acak saat dia merenungkan keterampilan barunya. Tampaknya sangat mirip dengan Star Devouring Art, tetapi mungkin merupakan versi yang ditingkatkan. Paling tidak, sepertinya seseorang tidak harus melumpuhkan kultivasi intrinsiknya sendiri dan memulai dari awal lagi. Orang-orang dinasti Sang ini benar-benar sesuatu yang lain. Mereka menggunakan manusia sebagai pengorbanan, memakan daging manusia, dan sekarang saya menemukan bahwa mereka bahkan menghisapki mereka. Sulit untuk tidak menyebut mereka kanibal pada saat ini. Mili berkata, meskipun teknik ini tampak sedikit berbahaya, itu sangat cocok dengan situasimu saat ini. Karena kultivasi Anda masih sangat rendah, Anda dapat menggunakan keterampilan ini untuk tumbuh dengan cepat. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa teknik ini memiliki arus bawah yang menyeramkan. Jika Anda bahkan sedikit ceroboh, itu mungkin memakan Anda sebagai gantinya. Semakin Anda menggunakannya, Anda akan menjadi semakin kejam, dan pada akhirnya Anda bisa kehilangan diri sendiri. Zuan tertawa. Kakak Permaisuri, kamu terlalu khawatir. Mungkin ada orang baik atau jahat, tetapi tidak ada perbedaan seperti itu dalam hal teknik. Selama saya hanya menggunakan ini untuk melahap orang jahat, maka teknik jahat pun akan menjadi teknik yang bagus. Milih mengangguk. Jarang bagi seseorang semudah Anda untuk memahami itu. Namun, saya tidak percaya ada kebutuhan untuk membatasi diri Anda hanya untuk melahap orang jahat. Tidak ada orang yang benar-benar baik atau jahat, jadi fokuslah pada tujuan kultivasi Anda sendiri, dan jangan terlalu bergantung padanya. Momong-momong, karena kamu sudah sadar, tidak ada yang perlu aku khawatirkan lagi. Aku akan memberimu dan kakakmu yang berdada besar ruang pribadi. Dengan itu, dia tampak menghilang tanpa jejak. Dia sepertinya sudah tertidur. Meskipun sepertinya mereka berdua telah mengobrol sebentar, berdasarkan jumlah kata yang dipertukarkan, percakapan mereka telah dilakukan antara dua jiwa mereka, jadi itu semua terjadi dalam sepersekian detik. Pei Myanmar tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia berkata, Ah Su, Wu Geng tidak memberitahu kita bagaimana keluar dari penjara bawah tanah ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Mereka telah berhasil keluar dari persidangan, tetapi mereka masih berada di dalam penjara bawah tanah rahasia, yang terletak di dalam prasasti kuno. Mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Kami tidak punya pilihan selain melihat-lihat sendiri, kata Zhu An sambil menghela nafas. Momong-momong, Wu Geng bilang kamu bisa membawa patung burung hantu Fu Hao bersamamu. Cobalah, apakah Anda pikir Anda bisa memindahkannya? Pei Myanmar dengan lembut membelai patung burung hantu di sampingnya. Saya bisa merasakan hubungan dan keintiman khusus dengan patung burung hantu ini, jadi saya harus bisa berkomunikasi dengannya. Tapi aku butuh waktu. Luangkan waktumu untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Kami memiliki banyak waktu. Aku akan berjaga-jaga dari sana, kata Zhu An. Pei Myanmar mengangguk. Dia melingkarkan tangannya dengan lembut di sekitar sayap burung hantu dan fokus untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Zhu An melihat fokusnya yang intens, dan berpikir bahwa dia harus meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Karena itu, dia mulai mempelajari sutra pemakan surga yang diberikan Wu Geng kepadanya. Begitu dia mengeluarkan dokumen perunggu, suara dingin terdengar di kepalanya. Manual rahasia Ying Su, sutra pemakan surga, telah terdeteksi. Apakah Anda ingin membudidayakannya? Zhu An jelas memukul, ya. Benda perunggu di tangannya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang, dan gelombang informasi mengalir langsung ke kepalanya. Ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia melihat diagram Tauti terbentuk. Tauti ini dengan rakus melahap semua yang dia bisa. Setelah melakukannya, ia bahkan mulai memakan tubuhnya sendiri, akhirnya hanya menyisakan mulut besar. Meski begitu, masih belum puas. Tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah langit dan melebarkan mulutnya yang besar, menelan langit itu sendiri. Kemudian, ada suara gemuruh yang hebat. Mulut raksasa Tauti berubah menjadi lubang hitam, menelan semua benda angkasa yang mendekatinya. Zuan merasa tenggorokannya kering setelah menonton seluruh animasi ini. Teknik ini benar-benar tampak sangat menyeramkan. Apakah dia akan berubah menjadi lubang hitam juga jika dia terus menggunakannya? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, suara mekanis yang dingin terdengar lagi. Fungsi baru dari keyboard telah dibuka karena Anda telah memperoleh manual rahasia lengkap kedua, sistem Valkyrie. Tidak seperti di dinasti lain, di mana pria dianggap memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada wanita, banyak pahlawan wanita yang luar biasa muncul selama pemerintahan raja dan ratu yang berbeda dari dinasti Sang. Wanita-wanita ini dihormati oleh orang-orang biasa dari dinasti Sang sebagai Valkyrie. Banyak dunia lain juga memiliki wanita yang luar biasa. Sayangnya, saat dunia mereka runtuh, para Valkyrie yang mempesona ini juga kehilangan kekuatan dan kejayaan mereka sebelumnya. Jiwa mereka menjadi terfragmentasi dan tidak lengkap, dan tubuh mereka terus-menerus melayang di sepanjang pasang surut ruang waktu. Tiger Talisman dapat digunakan di sistem Valkyrie. Jika keberuntungan Anda bagus, Anda mungkin beresonansi dengan Valkyrie tertentu yang telah tersesat dalam aliran ruang waktu, dan Anda dapat memanggilnya ke dunia Anda untuk bertarung demi Anda. Tiger Jimat dapat diperoleh melalui sistem Loter Rage. Sebagai hadiah ucapan selamat untuk membuka sistem Valkyrie, Anda telah menerima 10 Jimat Harimau. Kami berharap yang terbaik untuk Anda dan berharap Anda dapat beresonansi dengan Valkyrie selama 10 upaya gratis Anda. Sebagai pengingat ramah, jika Anda telah membeli tiket Loter sepanjang hidup Anda tetapi tidak pernah menang, kami menyarankan Anda untuk tidak memiliki harapan yang tinggi untuk sistem Valkyrie. Saat dia mendengarkan, Zuan perlahan menggelengkan kepalanya. Bab 557, Valkyrie Pertama. Zuan sedikit linglung setelah mendengarkan penjelasan dari sistem baru ini. Dia sepertinya telah kembali ke dunianya sebelumnya dan permainan yang biasa dia mainkan. Bukankah sistem Valkyrie ini hanyalah game waifu gacha yang tidak berperasaan? Tingkat penurunan yang luar biasa ini adalah mekanisme yang tepat di mana perusahaan game itu menipu semua orang dari uang mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang menghabiskan banyak uang untuk mengejar kartu-kartu SSR itu. Tentu saja, menghabiskan uang tidak cukup, karena pada akhirnya semua bermuara pada keberuntungan. Demi mendapatkan kartu SSR itu, orang-orang mencoba segala macam ritual aneh untuk meningkatkan keberuntungan mereka. Mereka yang berdoa kepada Sang Buddha sebelum mencoba peruntungan mereka adalah para amatir peringkat. Dia pernah melihat seseorang melantunkan mantra aneh, Tulhu, sebelum dia mulai menggambar. Seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Memikirkan hal-hal yang sudah dikenalnya dari dunia sebelumnya membuat Zuan merasa hangat dan kabur di dalam. Ketika dia mempertimbangkan sistem Valkyrie ini lagi, dia merasakan keintiman yang akrab. Namun, yang menjengkelkan, orang-orang di dunia sebelumnya hanya bisa menggesek kartu kredit mereka untuk mendapatkan barang-barang ini. Apa mata uang yang digunakan untuk sistem ini? Poin kemarahan. Dan ada apa dengan pengingat ramah itu? Kedengarannya sangat angku dan menyeramkan saat menggambarkan kepadanya betapa rendahnya kemungkinan hasil imbang yang berhasil. Dia adalah tipe orang yang membeli tiket lotre tanpa pernah menang sekalipun. Tapi tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Dia masih harus mencoba sistem baru ini. Dia mengeluarkan jimat harimau dan memainkannya di tangannya. Itu terlihat sangat mirip dengan jimat harimau di dunia sebelumnya, tetapi jauh lebih indah. Itu terbuat dari bahan yang tampak seperti campuran emas dan batu giyok, dan ada banyak rune halus yang diukir di permukaannya. Rune ini mungkin membentuk hubungan dengan aliran ruang waktu. Rune yang terukir pada jimat ini mungkin memiliki arti yang lebih penting daripada yang ada di jimat harimau yang sebenarnya. Zuan tidak terburu-buru untuk menggunakannya, tetapi meluangkan waktu untuk memeriksanya. Sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang Rune, jadi ini tidak berarti banyak baginya. Dia memutuskan untuk membuat jejak Rune, sehingga dia bisa meminta seseorang untuk menelitinya nanti. Dia mengeluarkan satu set tinta dari brilliant glass bed miliknya. Sayangnya, tinta tidak akan menempel pada jimat, jadi dia tidak bisa mencetaknya. Tidak mau menyerah dulu, dia mencoba menyalinnya sendiri. Namun, meskipun dia dapat dengan jelas melihat detail dari Rune, setiap kali dia mencoba untuk meniru garis, pikirannya akan menjadi kabur, dan dia entah kenapa sepertinya akan lupa. Setelah beberapa kali gagal, Zuan akhirnya menyerah. Jelas bahwa formasi Rune ini memiliki semacam perlindungan pada mereka, tepatnya untuk mencegah orang lain menguraikannya. Sangat pelit, Zuan menggerutu. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa memegang jimat harimau dan mengucapkan doa yang tulus, seperti yang dinyatakan oleh sistem. Sebuah kekuatan misterius menyebar dari tangannya, dan Zuan merasa seolah-olah tubuhnya melayang ke langit. Baginya seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia naik ke hamparan berbintang yang tak terbatas. Tiba-tiba, badai astral yang kuat menyapu dirinya. Kilatan pemahaman melandanya, ini mungkin yang disebut aliran ruang waktu yang kacau balau. Zuan memusatkan perhatiannya dan dengan hati-hati menjelajahi alurnya. Aliran ruang waktu yang kacau ini dikelilingi oleh kekuatan penghancur. Untungnya, dia sepertinya menikmati perlindungan dari beberapa rune aneh. Tanpa mereka, dia akan langsung dilenyapkan. Ini adalah rune pada Tiger Talisman. Zuan merenungkan koneksi sebentar, tetapi dia dengan cepat merasakan beberapa titik cahaya yang berkedip-kedip di dalam aliran yang kacau. Mungkinkah itu yang disebut Valkyrie? Zuan sangat gembira. Dia mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan jiwanya. Sayangnya, permohonannya tampaknya tidak mendapat tanggapan sama sekali. Kemudian, setitik cahaya merespons, melesat ke arahnya dengan cepat. Zuan berseri-seri dengan kebahagiaan, dan tertawa terbahak-bahak menuju surga. Hahaha, lagi pula aku adalah protagonis. Saya telah membuat koneksi dengan Valkyrie pada percobaan pertama saya. Keberuntungan gila macam apa ini? Aku ingin tahu apakah Valkyrie ini akan cantik. Ahem, aku tidak menilai dari penampilan. Tapi maksudku, jika aku punya pilihan, aku tidak akan keberatan dengan seseorang yang imut. Tolong, tolong, tolong jangan biarkan itu menjadi seseorang seperti Solitaire Lightning. Bayangan Solitaire Lightning, tubuhnya seperti tiang besi, terlintas di benak Zuan. Jika dia berakhir dengan Valkyrie seperti itu, dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara pikirannya menjadi liar, setitik cahaya yang berkelap-kelip sudah muncul di depannya, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Hah, mengapa begitu ringan? Namun, ekspresinya berubah sesaat kemudian, karena apa yang ada di dalam tangannya bukanlah Valkyrie, melainkan sebuah topi. Topi hijau yang bersinar. Zuan tidak bisa mempercayai matanya. Apa-apaan ini, dia tidak tahu mengapa sistem Valkyrie ini akan memberinya topi wanita. Tapi dia mengira bahwa karena itu keluar dari sistem loternya yang biasa, itu mungkin bukan item yang terlalu buruk. Bukankah topi pengampunan yang dia gambar sebelumnya memiliki kemampuan yang luar biasa? Dia dengan cepat memeriksa topi di tangannya. Namun, dia tercengang ketika penjelasan item muncul di depannya. Meskipun ini hanya topi hijau biasa yang tidak bisa lebih normal lagi, jika itu sesuai dengan keinginan Anda, kenakan, dan saya yakin Anda akan menjadi topik terpanas di blok ini. Persetan, Zuan melemparkan topi itu dengan marah. Sial. Dia tidak percaya dia telah menerima hal bodoh ini pada percobaan pertamanya. Bahkan jika dia akan membeli topi hijau, itu akan dikenakan orang lain. Dengan ekspresi sedih, dia mengeluarkan jimat harimau kedua dan memulai ritual pemanggilan. Kali ini, dia tidak memperlakukannya sembrono seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia membuka hatinya untuk mengalir sepenuhnya, berharap bahwa dia benar-benar dapat berkomunikasi dengan salah satu bintik cahaya itu. Sesaat kemudian, ada tanggapan. Dia merasakan panas yang terkandung dalam setitik cahaya ini, dan bahkan jiwanya tampak melompat ke girangan. Zuan tidak bisa menahan senyum. Dia pernah mendengar bahwa, ketika master alkemis dan pandai besi menghasilkan karya mereka yang paling membanggakan, jiwa mereka akan sering bergema dengan barang-barang ini. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki pengalaman serupa. Segera setelah itu, setitik cahaya yang berkelap-kelip mencapai tangannya, dan cahaya itu memudar. Dia melihat ke bawah pada apa yang dia terima. Buku. Apakah ini semacam manual rahasia yang luar biasa? Tapi saya sudah memiliki tiga seni rahasia tingkat atas. Itu lebih dari cukup untuk aku tangani sekarang. Tentu saja, dia tidak keberatan mendapatkan satu lagi dari manual rahasia dari daerah tak dikenal ini. Itu akan sangat menakjubkan. Hatinya penuh dengan harapan. Karakter pertama yang menarik perhatiannya adalah, Sao. Apa? 72 keterampilan tertinggi Saolin. Dia melanjutkan membaca. Tiba-tiba, kelopak matanya berkedut. Kata kedua adalah, Fu, wanita. Zuan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Bahkan Kaisar harus mempelajari, klasik nyonya putih. Satu. Mungkin Sao Fu ini apapun tekniknya. Namun, dia langsung memiliki firasat buruk ketika dia melihat karakter ketiga, Bai. Dia berhenti mengulur waktu dan membaca seluruh judulnya. Benar saja, karakter terakhir persis seperti yang dia pikirkan, dan wajahnya berubah kesal. Tetap saja, Zuan menolak untuk mengakui kekalahan. Dia membolak-balik isinya untuk melihat apakah sampul ini baru saja ditampar di buku, sementara isinya sama sekali berbeda. Dia cepat kecewa. Isinya persis sama dengan buku yang dia pikirkan, dan dia bahkan telah menulis salinan untuk Ji Deng Tu di Bright Moon City. Dia tidak bisa lebih akrab dengan cerita itu. Wajahnya benar-benar gelap, dia mengeluarkan jimat harimau ketiga dan mencoba peruntungannya untuk ketiga kalinya. Ketika cahaya menyebar, dia melihat kantong obat di tangannya berlabel, pil tidur. Zuan terdiam. Tidak yakin, dia mencoba mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Ji Xiaosi, dia telah mempelajari beberapa hal tentang obat-obatan sendiri. Ini adalah obat tidur yang paling biasa, dan tidak memiliki efek khusus sama sekali. Dia bisa membeli barang-barang ini dengan kilogram di Bright Moon City, namun dia telah menggunakan jimat harimau yang berharga untuk mereka. Tiga hasil imbangnya sejauh ini semuanya sampah. Bukankah penjelasannya menyatakan bahwa itu semua akan menjadi hal yang beresonansi dengan jiwanya? Jangan bilang aku benar-benar makhluk yang tercela dan kelas rendah. Zuan menangis sedih. Saya dia niaya. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya setelah itu, dia terus menggunakan jimat harimau yang tersisa. Dia telah mengambil keputusan. Jika semua sepuluh upaya memberinya sampah, dia tidak akan pernah menggunakan sistem Valkyrie bodoh ini lagi. Lagipula, jika dia benar-benar ingin menggoda gadis-gadis, maka ada banyak kandidat di dunia nyata. Mengapa dia harus mengejar para Valkyrie ini, yang bahkan mungkin tidak nyata? Mungkin sistem entah bagaimana mendaftarkan keluhannya, karena tarikan berikut tidak seburuk tiga tarikan pertama. Dia berakhir dengan sekumpulan senjata, simitar, pentungan gigi serigala, palu meteor. Meskipun demikian, mereka masih item umum. Meskipun beberapa dari mereka tajam, mereka terbuat dari bahan yang paling dasar. Itu hanya item berkualitas tinggi jika dibandingkan dengan senjata biasa. Dia bahkan menerima sesuatu yang tampak seperti alat musik. Pipa, batu biok ini terlihat sangat berharga, dan juga memiliki penampilan yang menarik. Saya akan memberikan ini kepada salah satu teman wanita saya nanti. Tunggu, kurasa tidak ada dari mereka yang memainkan pipa. Pikirannya mengembara saat dia menggunakan jimat harimau ke-10, dan bola cahaya yang bersinar dengan cepat mendekatinya. Dia hanya bertanya-tanya sampah macam apa yang akan dia dapatkan kali ini ketika matanya tiba-tiba melebar. Apa yang muncul di hadapannya bukanlah sebuah objek, melainkan seorang wanita. Seorang wanita yang sangat cantik. Dia sudah melihat bagian kecantikannya yang adil, namun begitu dia melihatnya, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benaknya, membuatnya linglung. Yang lebih mengejutkan dari penampilannya adalah informasi yang muncul di sebelahnya. Pesona tak berujung menyelimuti wanita bangsawan ini, yang sosoknya dihiasi dengan batu giyok mewah dan sutra emas. Kecantikannya menyaingi Dewi di surga tertinggi, namun pada kenyataannya, dia adalah rubah yang menyebabkan kejatuhan hinsang. Dah, daji. Bab 558, bagian I, Misteri Kehidupan. Kulit putih dan bercahaya wanita yang menakjubkan ini memiliki rona merah muda sedikit, seolah-olah sedikit perona pipi telah diterapkan pada batu giyok putih tanpa cacat, meningkatkan penampilannya yang luar biasa. Gumpalan kabut dunia lain berputar-putar di sekitar gaun putihnya, yang dihiasi dengan potongan batu giyok dan sutra emas. Bersama dengan sikapnya yang elegan, dia tampak seperti Dewi yang sempurna dan tak terjangkau yang telah turun dari surga untuk menghiasi dunia fana. Meskipun gaunnya tidak mengungkapkan banyak hal, gaun itu dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan suasana misteri tentang dirinya, yang hanya membuat pikiran dan hati para pria semakin liar. Itu meningkatkan sosoknya yang anggun dan montok, lehernya yang ramping dan anggun, pinggangnya yang tipis dan pantatnya yang penuh dan kulitnya yang putih bersih setiap bagian dari tubuhnya yang indah tampak sangat indah. Matanya yang indah sedalam dan mempesona seperti langit berbintang, luas dan damai. Meskipun mereka tidak menunjukkan emosi, keberadaannya masih memancarkan keanggunan dan rayuan. Zuan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat hanya dengan sekali pandang, dan napasnya menjadi sedikit terengah-engah. Wanita ini benar-benar sangat cantik. Meskipun dia berdiri diam, dan bahkan matanya tidak bergerak, dia entah bagaimana membangkitkan dorongan utama dalam dirinya. Tanpa ragu, wanita yang sangat cantik ini pastilah Daji. Bagaimana Daji bisa dianggap sebagai Valkiri? Zuan agak bingung. Dia benar-benar tidak pernah menghubungkan roh rubah paling terkenal dalam sejarah dengan segala jenis kecakapan bela diri. Kecuali, tentu saja, itu adalah kekuatan tempur di tempat tidur. Jika demikian, dia pasti akan menjadi tingkat SS. Namun, ketika dia memeriksa deskripsinya lebih jauh, dia menemukan bahwa kesan awalnya salah. Daji ini benar-benar bisa bertarung. Mengikuti instruksi sistem, dia melihat lebih dekat ke Daji, dan sebuah menu muncul, menampilkan berbagai keahliannya. Itu tidak menunjukkan kekuatannya, statistik pertahanan, kesehatan, atau hal-hal seperti itu. Sebaliknya, itu menggambarkan beberapa kemampuannya. Daji unggul dalam menggunakan artefak musik. Dia bisa memainkan sesuatu yang disebut suara iblis, yang akan membuat mereka yang berkultifasi rendah atau berkemauan keras memasuki keadaan kebingungan atau kehilangan kesadaran. Selain itu, dia juga memiliki keterampilan, mantra rubah, yang memungkinkannya mengendalikan target lawan jenis dengan kultifasi yang lebih rendah darinya untuk waktu yang singkat. Itu bahkan akan berdampak pada seseorang yang berkultifasi lebih tinggi, memukau mereka dengan kecantikannya dan membuat mereka lebih enggan untuk menyakitinya. Dia juga bisa memanggil rubah berekor sembilan untuk bertarung untuknya. Saat kultifasinya meningkat, rubah berekor sembilan perlahan akan mengembangkan ekor yang menyala. Pada puncaknya, ia akan memiliki sembilan ekor api. Setelah membaca seluruh tultip, Zuan merasakan keterkejutan yang luar biasa. Dari dunia mana Daji ini berasal. Kenapa dia begitu OP? Dia terhuyung-huyung ke arahnya. Permisi, pahlawan wanita yang hebat. Apa kabar? Nama saya Zuan. Anda bisa memanggil saya Ah Zu di masa depan. Tentu saja, saya tidak keberatan sama sekali jika Anda ingin memanggil saya Tuan. Petik 2 Terlepas dari perkenalannya, wanita itu tidak menunjukkan respons. Kecantikan luar biasa ini hanya menatapnya dengan tenang, dengan mata tanpa emosi. Zuan tercengang. Matanya memang indah, tapi dia merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Seolah-olah dia sedang menatap boneka. Dia pindah ke samping, dan melihat bahwa matanya tidak melacak gerakannya. Dia tiba-tiba teringat penjelasan yang diberikan sistem Valkyrie kepadanya. Valkyrie yang dipanggil akan kehilangan ingatan dan jiwa mereka, dan hanya insting tempur mereka yang tersisa. Jadi itu hanya boneka berbentuk manusia. Zuan berpikir dalam hati. Mereka mungkin bahkan tidak bisa bicara, kalau begitu. Dia telah menonton pertunjukan yang adil di dunia masa lalunya, jadi sepertinya dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Valkyrie ini tampak mirip dengan boneka perang dan mesin. Tentu saja, para Valkyrie ini cantik. Apakah itu semacam robot? Zuan tidak bisa menahan diri dan menusuk lengan daji. Apa yang dia rasakan membuatnya sangat terkejut. Apakah dia benar-benar orang yang nyata? Dia yakin bahwa kulitnya tidak berbeda dari orang biasa, meskipun terlihat jauh lebih halus dan lembut. Aku ingin tahu apakah yang lain juga mirip dengan orang biasa. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa orang-orang dari dunia masa lalunya menghabiskan banyak uang untuk boneka replika yang meniru orang sungguhan, namun tidak peduli seberapa nyata mereka terlihat, cukup mudah untuk mengatakan bahwa mereka bukan orang yang sebenarnya. Namun, meskipun boneka di depannya ini tidak memiliki jiwa, dia tidak jauh berbeda dari orang yang sebenarnya. Dia mengutuk, bukankah para Valkyrie ini akan menjadi boneka jika sistem ini jatuh ke tangan orang jahat? Tunggu, tidak mungkin itu diizinkan. Setelah merenungkannya sebentar, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dada daji. Seolah-olah dia merasakan tangannya mendekat, daji yang awalnya kosong. Dia menghindar ke belakang, dan suara retakan tajam terdengar. Zuan menghitung berkahnya. Jika dia tidak bergerak mundur cukup cepat, dia akan ditampar di wajahnya, bukan hanya di tangannya. Baru sekarang dia melihat nilai pada menu daji, niat baik, nol. Itu sangat bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama mereka. Mengapa dia memiliki pendapat yang baik tentang dia? Kemudian lagi, bagaimana dia bisa meningkatkan ini? Jika nilai ini mencapai maksimum di masa depan, apakah itu berarti? Ehem. Wajahnya benar-benar merah. Pak, saya hanya melakukan itu untuk mempelajari sistem. Saya tidak punya pikiran mesum. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak etis terhadap para Falkiri ini. Hatinya mulai tenang. Dia kemudian mengeluarkan perintah kepada daji. Serang aku. Daji, yang tidak berekspresi beberapa saat yang lalu, mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Sebuah pancaran aneh muncul di matanya, dan kemudian dia menyerangnya. Setelah bertukar beberapa pukulan, Zuan memerintahkannya untuk berhenti, dan daji berhenti, menjadi tidak bergerak lagi. Cahaya di matanya juga berangsur-angsur memudar, dan dia kembali ke keadaan semula, tanpa emosi. Dilihat dari pertukaran mereka sebelumnya, Zuan menilai teknik bertarung daji agak luar biasa. Bahkan dia telah dibiarkan agak bingung beberapa kali. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan atau kecepatan yang luar biasa. Faktanya, di area ini, dia praktis tidak berbeda dari orang biasa. Dia bahkan tidak tampak seperti seorang kultifator. Ini sangat berbeda dari harapannya sebagai Dewi Perang Legendaris. Bahkan jika dia memanggilnya, dia tidak akan bisa membantunya sama sekali. Dia memeriksa tooltip yang menjelaskan keterampilannya lagi, dan memperhatikan bahwa banyak keterampilan yang merujuk pada tingkat kultifasinya, yang mengejutkannya. Tingkat kultifasinya sekarang sama dengan orang biasa. Tapi bagaimana jika ini bisa dinaikkan entah bagaimana. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa diagram formasi di tubuh daji, yang sangat mirip dengan formasi di dalam dirinya. Apakah itu berarti kultifasinya dapat ditingkatkan dengan menggunakan buah ki? Mengingat tingkat kultifasi Zuan saat ini, meningkatkannya bahkan dengan satu langkah saja membutuhkan jumlah buah ki yang gila-gilaan, dan dia sudah menyerah menggunakan buah ki ini untuk meningkatkan kultifasinya sendiri. Namun, dia masih menerima buah ki dalam jumlah besar setiap kali dia memasuki sistem Lotre Point kemarahan. Tidak menggunakannya akan sangat sia-sia. Sistem Valkyrie ini tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk membuang semua buah-buahan ini. Zuan berdoa agar Valkyrie ini tidak membutuhkan buah ki sebanyak itu untuk mengisi formasinya. Jika formasinya membutuhkan buah ki dalam jumlah astronomis yang sama dengan miliknya, dia akan kehabisan akal. Terinspirasi oleh pemikiran baru ini, dia memutuskan untuk mengujinya. Sudah lama sejak dia menggambar Lotre. Dia melihat keseimbangan poin kemarahannya, dan melihat bahwa dia telah mengumpulkan total 350.862 poin kemarahan. Dia menghabiskan semuanya sekaligus. Ini memberinya total 3.508 hasil imbang. Untungnya, sistem sekarang memiliki fungsi multi-draw. Akan sangat menyakitkan jika dia harus melakukan setiap undian satu per satu. Ketika hasil undiannya bergulir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lagi pula, dia telah menyimpan lebih banyak poin daripada sebelumnya. Dia berharap setidaknya satu keterampilan yang berguna muncul. Namun, pada akhirnya, dia tidak mendapatkan satu pun keterampilan. Sebenarnya, dia tidak terbakar terlalu parah. Meskipun dia tidak mendapatkan skill apapun, drop rate untuk kifruits terlihat lebih tinggi dari biasanya. Dia berharap hanya menerima antara 350 hingga 400 kifruits, tetapi dia berakhir dengan 700 kali ini. Dia juga menerima 5 jimat harimau lainnya. Jantungnya berdebar kencang ketika dia melihat penanda cahaya melayang di atas kunci, sif, selama undian, karena kunci ini belum pernah menyalah sebelumnya, dan dia berharap mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya dihadiahi 5 jimat harimau. Zuan baru saja akan menggunakan 5 jimat ini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan valkiri baru, tapi setelah beberapa pemikiran, dia mempertimbangkan kembali. Dia sudah menggunakan semua keberuntungannya menggambar daji ini. Dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia menggunakan sisa jimatnya. Selain itu, bahkan jika dia menggambar valkiri lain, mereka tidak berbeda dari orang biasa dalam keadaan awal mereka, dan akan membutuhkan sumber daya untuk ditingkatkan. Dia tidak memiliki banyak sumber daya sekarang, jadi itu akan sia-sia bahkan jika dia berhasil menarik salah satu dari mereka. Dengan pemikiran ini, dia menyimpan 5 jimat untuk digunakan nanti. Dia mengalihkan perhatiannya ke buah ki, dan ragu-ragu. Haruskah dia menggunakan ini pada dirinya sendiri, atau daji? Bab 558, bagian 2, Misteri Kehidupan. Dia melihat ke dalam dirinya sendiri untuk memeriksa status kultifasinya saat ini. Dia sudah berada di peringkat kelima sebelumnya, dan 4 formasi peringkat telah diterangi. Tunggu, kenapa formasi kelima juga terisi sekarang? Bagaimanapun, formasi kelima ini membutuhkan total 2.178.309 buah ki untuk diisi. Dia mulai mengingat kembali apa yang terjadi padanya selama ini. Dia telah berhadapan dengan Cash Warrior, dan berpartisipasi dalam serangkaian pertempuran melawan Moskuito Daois. Dia telah menderita cedera yang telah dia pulihkan beberapa kali, berkontribusi pada kemajuan luar biasa dari formasi kelimanya. Bahkan sutra asal primordialnya tampaknya telah meningkat sedikit setelah terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang babak belur. Dia merasakan bahwa dia semakin dekat ke lapisan ketiga. Dihajar terus-menerus adalah cara yang tepat untuk mengolah sutra Phoenix Nirvana. Dia tidak akan membuat banyak kemajuan bahkan jika dia duduk-duduk makan buah ki sepanjang hari. Dia menghitung bahwa formasi ke-6 akan membutuhkan 3.524.578 buah ki untuk diisi. Jumlah kecil buah ki yang dia miliki hanyalah setetes di lautan luas ini, jadi dia mengesampingkan gagasan untuk menggunakan buah ki untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia berjalan ke Daji dan menatap wajahnya yang murni dan menawan. Buka mulutmu, perintahnya. Daji ternyata sangat patuh. Buka lebih lebar, kata Zuan sambil menghela nafas. Tidak peduli apa keadaan mereka, kecantikan tetaplah kecantikan. Bahkan tanpa jiwa, gerakannya sangat anggun. Daji membuka mulutnya lebih lebar. Zuan perlahan melemparkan buah ki ke mulutnya satu demi satu. Untungnya, buah ki meleleh begitu masuk ke mulutnya. Dia bahkan tidak perlu menelannya. Apakah ini dianggap membuang makanan? Zuan tidak bisa menahan tawa saat dia melemparkan buah ki satu persatu ke mulutnya yang terbuka. Bagaimana jika saya membuatnya minum 18 angin musim semi? Apa yang akan terjadi kemudian? Dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini dan menghentikan pikirannya dari mengembara lebih jauh. Dia tidak segera menghabiskan semua 700 buah ki, tetapi memberinya makan secara berkelompok sambil memperhatikan perubahan dalam kultifasinya. Dia memperhatikan bahwa semakin banyak buah ki yang dikonsumsi daji, semakin cepat kinya mulai beredar dan kultifasinya juga meningkat dengan cepat. Zuan diam-diam menghitung sambil mengamati hasilnya. 60 buah sudah cukup untuk membawanya ke peringkat pertama, dan 120 buah ke peringkat kedua, setelah itu tingkat peningkatannya mulai melambat. Secara total, 700 buah ki membawa daji ke puncak peringkat keempat. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari peringkat kelima. Kemajuannya yang cepat membuat Zuan sangat cemburu. Dia telah mengalami penderitaan tanpa akhir hanya untuk mencapai peringkat kelima. Tidak mungkin dia bisa mencapai level seperti itu hanya dengan memakan buah ki. Sementara itu, wanita ini sudah mencapai puncak peringkat keempat. Meskipun dia tidak dapat mengetahui hubungan matematis yang tepat antara jumlah buah ki yang dikonsumsi dan peningkatan kultifasinya, dia dapat mengatakan bahwa itu relatif linier, dilihat dari kecepatan yang diperlukan untuk membawanya ke peringkat keempat. Meskipun akan membutuhkan lebih banyak buah ki di masa depan, itu tidak akan menjadi jumlah yang konyol yang diperlukan baginya untuk meningkatkan kultifasinya sendiri. Dia menghitung angka dengan cepat di kepalanya. Jika 1000 poin kemarahan memberinya satu buah ki, dia bisa menaikkan daji ke peringkat ke sembilan hanya dengan beberapa juta poin kemarahan. Meskipun beberapa juta poin kemarahan tampak seperti banyak, bukan tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan sebanyak itu. Zuan mulai memandang rendah dirinya sendiri. Cewek cantik di sini bisa meningkatkan kultifasinya dengan mudah. Mengapa begitu sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri melalui kifrutis? Perkembangan yang tiba-tiba mengejutkannya dari pemikirannya. Dia bisa merasakan bahwa ki di sekitarnya menjadi agak berbeda. Dia yakin bahwa dia merasakan jejak elemen api. Dia menggerakkan tangannya perlahan, dan sepotong api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Terkejut, dia menjabat tangannya dengan cepat dan lidah api menghilang. Dia menenangkan diri dan terus mengamati elemen api di sekitarnya secara diam-diam. Tanpa peringatan, lidah api lain muncul di tangannya. Dia siap untuk itu kali ini dan memeriksanya dengan sabar. Tampaknya itu tidak menimbulkan ancaman baginya, sebaliknya, dia merasakan hubungan yang intim dengannya. Dia mencoba bereksperimen dengannya dan menyadari bahwa dia bisa mengendalikannya dengan keinginannya. Hah, bagaimana kamu tiba-tiba membangunkan elemen api? Suara Mili menyela, penuh kejutan. Zuan melompat ketakutan. Kakak Permaisuri, aku benar-benar mulai berpikir bahwa kamu memata-mataiku. Dia berteriak, itu sebabnya kamu selalu muncul tiba-tiba. Mili mendengus, berhenti bertingkah sombong. Siapa yang mau mengawasimu? Tubuh jiwanya terwujud, dan dia melihat nyala api di tangannya, mendecahkan lidahnya dengan heran. Pei Mianman saat ini fokus untuk berkomunikasi dengan patung burung hantu. Matanya terpejam, dan dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda mengalami pertemuan beruntung lainnya? Mili bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan merenung sejenak, lalu memanggil daji. Mili akan melihatnya cepat atau lambat, karena dia akan sering mengandalkannya untuk bertarung demi dia di masa depan. Dia mungkin juga membawanya keluar sekarang sehingga dia bisa memeriksanya juga. Bahkan Mili melompat ketakutan ketika kecantikan yang menggerahkan tiba-tiba muncul di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang ada orang yang tinggal di dalam dirimu. Tidak-tidak. Uh, meskipun memeras otaknya untuk waktu yang lama, Zuan tidak dapat menemukan cara untuk menjelaskan keberadaan daji dengan benar. Perlakukan saja dia sebagai sesuatu yang aku panggil, akhirnya dia berhasil. Sesuatu yang kamu panggil, Mili memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia pernah mendengar tentang pemanggilan binatang, roh yang pergi, dan bahkan naga raksasa, tapi dia belum pernah mendengar ada orang yang memanggil kecantikan luar biasa sebelumnya. Wajah Mili tiba-tiba menjadi merah. Lagi pula kau benar-benar cabul yang aneh. Dia memarahinya. Zuan terkejut dengan ledakannya yang tiba-tiba. Apa-apaan? Apa salahku sekarang? Ini kesalahan sistem terkutuk ini lebih dari apapun. Dia tidak sadar. Mili dengan cepat menyadari kekurangan dalam dirinya setelah pemeriksaan singkat. Zuan mengangguk. Dia kehilangan jiwa dan ingatannya. Dia hanya memiliki insting bertarung yang tersisa. Petik 2. Mili penasaran. Menilai dari nada bicaramu, kamu sepertinya tahu identitas masa lalunya. Dia adalah Daji? Jawab Zuan. Daji. Mili berkedut karena terkejut. Yang dari dinasti Sang. Berapa banyak Daji lainnya di dunia ini? Zuan berkata dengan senyum pahit. Tidak heran dia dipuji sebagai roh rubah bahkan setelah ribuan tahun. Dia benar-benar feme fatale yang menakjubkan. Bahkan seorang wanita sepertiku tersentuh oleh kecantikannya. Ujian Mili sangat berlebihan. Tapi bisakah makhluk mumil ini bertarung? Saya belum pernah mendengar Daji memiliki keterampilan bertarung apapun. Petik 2. Zuan mau tak mau mengolok-oloknya. Bahkan seorang permaisurikin sepertimu memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Tidak bisakah dia menjadi sekuat itu juga? Mili tersipu. Ini memang masuk akal. Dia mempertimbangkan ini sebentar, lalu bertanya, apakah dia seorang pembudidaya elemen api? Zuan membeku sesaat, lalu mengangguk. Dia seharusnya. Daji bisa memanggil rubah berekor sembilan, dan sembilan ekor semuanya dibuat elemen apalagi yang bisa dia gunakan selain elemen api. Ekspresi Mili adalah salah satu realisasi. Itu lebih masuk akal. Dari apa yang saya tahu, seorang sumoner sering berbagi beberapa keterampilan dari makhluk yang dipanggil. Dia mungkin alasan kenapa kamu bisa berinteraksi dengan elemen api. Dia berkata sambil tertawa, saya bertanya-tanya mengapa seorang kultivator peringkat kelima seperti Anda belum membangkitkan elemen apapun. Ini adalah semua selama ini. Jika kamu bisa memanggil orang lain seperti dia yang memiliki keterampilan elemen berbeda, kamu mungkin menjadi orang pertama di dunia ini yang menguasai semua elemen. Dia berhenti, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Dari yang aku tahu, kamu kehilangan kedua orang tuamu di usia muda dan kemudian dibesarkan oleh pamanmu. Zuan bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba membicarakan ini. Namun, dia masih menjawab, sejujurnya, saya masih tidak tahu apakah orang tua saya benar-benar meninggal, atau mereka hilang begitu saja. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Mili terkesiap, tidak perlu bingung lagi. Kurasa aku tahu siapa ayahmu. Siapa? Zuan tercengang. Mili menatapnya dengan aneh. Hukum alam dunia. Zuan tercengang. Apa-apaan? Mili memamerkan giginya padanya. Jika Anda tidak memiliki hukum alam dunia, lalu mengapa Anda terus memiliki keberuntungan konyol seperti itu? Penguasa semua elemen, apakah Anda tahu konsep konyol apa ini? Petik 2. Dia ingat bahwa dia telah mengajukan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Kebanyakan orang hanya bisa membangkitkan satu elemen, dan hanya beberapa orang terpilih yang mungkin bisa mengolah banyak elemen. Meski begitu, orang itu akan dianggap jenius sejati, muncul sekali setiap ribuan tahun. Jika seseorang seperti dia muncul, memegang semua elemen. Um, ini benar-benar terlihat seperti curang. Mili merasakan getaran menjalari dirinya. Dia jelas sangat terguncang oleh wahyu ini. Orang-orang seperti kita hanya bisa membangkitkan satu elemen meskipun sudah berkultivasi seumur hidup. Namun bocah sepertimu entah bagaimana bisa mengendalikan semua elemen dengan begitu mudah. Jika saya bertemu seseorang seperti Anda kembali ketika saya masih hidup, saya akan memerintahkan kematian Anda segera setelah Anda lahir. Zuan tertawa malu. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu, kan? Maksud saya, kultivasi saya berkembang sangat lambat, bukan? Mendapatkan kekuatan jauh lebih sulit daripada seorang kultivator biasa. Juga, aku harus membayar mahal untuk memanggil seseorang seperti Daji. Saya tidak akan bisa memanggil orang lain untuk beberapa waktu. Tidak mungkin semudah itu menguasai semua elemen. Mili mendengus puas. Itu membuatku merasa jauh lebih baik. Tetapi kembali ke hal yang paling penting, semakin kuat Anda, semakin baik bagi saya. Dengan begitu, keselamatanku terjamin, dan kau akan bisa memalsukan tubuhku lebih cepat. Di tengah kalimatnya, dia terdiam, dan berbalik ke arah Daji. Apakah kamu tidak menyebutkan sebelumnya bahwa dia kehilangan jiwa? Zuan mengangguk secara naluriah. Ia jadi, dia dengan cepat menangkap jalan pikirannya. Tapi dia milikku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mili menerjang Daji, senyum lebar di wajahnya. Jangan pelit begitu. Aku hanya akan meminjam tubuhnya untuk sementara waktu. Dia akan tetap menjadi milikmu di masa depan. Bab 559, bagian I, jatuh. Setelah menghabiskan waktu yang lama sebagai jiwa, Mili sangat ingin berjalan-jalan sebagai orang normal. Dia lelah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan ingin melihat dunia baru ini sendiri. Meskipun Zuan enggan, dia harus mengakui bahwa dia telah banyak membantunya sejauh ini. Dia sudah setuju untuk membantunya merekonstruksi tubuhnya. Sekarang ada kesempatan bagi Mili untuk memiliki tubuhnya sendiri, rasanya tidak pantas untuk menghentikannya. Dia membiarkan tubuh jiwanya terbang ke Daji. Mili memasuki tubuh Daji. Zuan baru saja akan bertanya bagaimana perasaannya ketika dia dikejutkan oleh jeritan yang menyedihkan. Jiwa Mili melompat keluar dari tubuh Daji dan menatapnya dengan ngeri. Ada apa? Kakak permaisuri. Tanya Zuan mendesak. Jelas ada yang tidak beres. Mili memelototinya. Kamu mengatakan bahwa wanita ini kekurangan jiwa. Ya, Zuan membenarkan. Itulah yang dikatakan sistem kepadanya, setidaknya. Mili tampak bingung dengan kejujuran dalam suaranya. Itu aneh. Apa yang sedang terjadi? Zuan bertanya dengan panik. Dia memperhatikan bahwa tubuh Mili berkedip-kedip, seolah-olah dia memudar. Dia jelas menderita kerusakan parah. Mili menjawab, dia tidak kehilangan satu jiwapun. Itu baru saja disegel oleh formasi yang dalam dan misterius. Um, ku rasa kau bisa menganggap jiwanya rusak dengan segel ini. Dari tiga jiwa dan tujuh wujudnya, hanya jiwa kehidupannya yang diizinkan kembali ke tubuhnya. Itu sebabnya dia terlihat seperti mayat hidup. Setiap orang memiliki tiga jiwa dan tujuh bentuk fana. Tiga jiwa itu adalah jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ketujuh bentuk tersebut mewakili kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan seseorang. Zuan tercengang oleh Wahyu ini. Jika aku memahamimu dengan benar, kita dapat memulihkan kecerdasannya dengan membuka segelnya. Kemungkinan tak terbatas telah terbuka untuknya. Daji sudah cantik dalam bentuknya saat ini, tapi sepertinya tidak tepat jika hanya tubuhnya yang ada di sini. Jika jiwanya dikembalikan juga, dia bisa menemukan dirinya dalam hubungan intim dengan roh rubah legendaris. Lupakan saja, kata Mili sambil mendengus. Segel di tubuhnya sangat dalam, dan bahkan tampaknya beresonansi dengan Dao. Bahkan aku, di puncak kekuatanku, tidak akan bisa memecahkannya, apalagi orang sepertimu. Zuan tidak senang dengan pemecatannya. Bukannya kita terburu-buru untuk membuka segelnya. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada menerima bahwa dia akan menjadi cangkang kosong selamanya. Kakak Permaisuri, apakah tidak ada cara bagimu untuk memilikinya? Petik 2. Mili memutar matanya. Dengan formasi mengerikan di dalam dirinya, aku hanya akan meminta untuk dipadamkan jika aku mencoba masuk. Zuan menghembuskan nafas yang ditahannya. Bagus kalau begitu, itu bagus, jawabnya tanpa sadar. Ekspresi Mili berubah dingin. Apa? Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan kehilangan seorang gadis untuk bermain dengan jika saya memiliki tubuhnya? Kamu terlihat terlalu senang tentang ini. Petik 2. Zuan menghela nafas. Aku hanya tidak ingin kau meninggalkanku. Aku sudah terbiasa memilikimu di sisiku. Mata Mili sedikit bergetar. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, aku harus pergi pada akhirnya. Zuan tertawa. Setidaknya kita bersama untuk saat ini. Saya punya waktu untuk mempersiapkan diri. Petik 2. Mili mengerucutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu baru saja terluka? Tanya Zuan buru-buru. Mili mengangguk, suaranya menyimpan sisa-sisa ketakutan dan kekesalan. Syukurlah, saya masih agak berhati-hati, dan segera melarikan diri ketika saya merasakan ada sesuatu yang salah. Jika tidak, jiwaku mungkin benar-benar telah dihancurkan oleh segel itu. Meski begitu, jiwaku masih mengalami kerusakan yang cukup besar. Semua pemulihan yang saya lakukan setelah periode upaya pahit ini sekarang telah terhapus. Petik 2. Zuan kehilangan kata-kata. Meskipun dia tahu bahwa jiwanya telah rusak, dia tidak menyangka akan seserius itu. Tidak heran nada suaranya agak mengerikan barusan. Lupakan, saya benar-benar harus masuk ke hibernasi untuk memulihkan kerusakan, jadi saya tidak akan dapat membantu Anda untuk beberapa waktu. Anda harus membuang pikiran bahwa saya entah bagaimana diam-diam mengawasi Anda, dan bahwa saya akan dapat membantu Anda jika Anda menghadapi bahaya. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa mengetahui apa yang membunuhmu. Nada bicara Mili sangat serius. Zuan mengangguk. Kakak Permaisuri, kamu sudah merawatku begitu lama, dan aku juga telah melalui banyak hal sendiri. Jika saya harus bergantung pada Anda setiap saat, saya akan lebih buruk daripada tidak berguna. Benar, aku pasti akan menemukan obat yang dapat membantu jiwamu memulihkan dirinya sendiri setelah aku mencapai ibu kota. Kamu akan berurusan dengan pembudidaya nomor satu di dunia ini setelah kamu mencapai ibu kota. Bahkan keselamatan Anda sendiri tidak dijamin. Lupakan saja, terlepas dari kata-katanya, ekspresi Mili menjadi lebih lembut, dan dia mengendus sedikit. Karena orang ini memiliki niat baik terhadapnya, dia tidak akan repot-repot menantangnya dengan pikiran kotornya. Anda mengatakannya dengan sangat baik sekarang, tetapi jangan berpikir sedetikpun bahwa saya tidak tahu apa yang sebenarnya Anda pikirkan. Kamu takut kamu akan kalah dua kali jika aku merebut tubuh daji, kan? Huff, beraninya kau memiliki pemikiran seperti itu tentangku. Bagaimanapun, Anda hanya seorang cabul yang memalukan. Mili dengan cepat masuk ke hibernasi. Zuan juga menyimpan daji, dan mulai mempelajari sutra pemakan surga. Dari deskripsinya saja, sepertinya teknik yang cukup ganas. Sekarang agak jelas bagaimana Wu Geng mampu memusnahkan segala sesuatu di sekitar pavilion teras rusak dengan menyalurkan satu keterampilan melalui telapak tangannya. Dia mungkin telah menggunakan sutra pemakan surga. Dia merasakan antisipasi membangun dalam dirinya. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa mencapai tingkat kekuatan itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Wu Geng telah menjadi peserta dalam persidangan terakhir, tetapi begitu pula ibunya, Ratu Jiang. Penampilannya dalam persidangan tidak akan berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Kecemasannya tentang persidangan telah membuatnya mengabaikan kamar selir kekaisaran selama menjadi raja. Bagaimana jika dia tidak menahan diri, tetapi tetap menemani Ratu Jiang? Akankah Huding ikut campur untuk menghentikannya? Apa yang Anda pikirkan? Kata suara yang terdengar manis di samping telinganya. Saya baru saja menyesali bahwa saya tidak. Zuan sedang menjawab setengah jalan ketika dia tiba-tiba melihat Pei Mian Man berdiri di sampingnya, senyum di wajahnya. Apa yang kamu sesali? Pei Mian Man bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, wajah Zuan memerah. Bagaimana mungkin dia mengatakannya dengan lantang? Bahkan dia malu dengan pemikiran itu. Kamu telah berhasil berkomunikasi dengan patung burung hantu Fu Hao. Ya, saya sudah membuat koneksi dengannya. Pei Mian Man membuka tangannya yang adil. Patung burung hantu telah menyusut menjadi ukuran mini, dan perlahan berputar di telapak tangannya. Zuan cemburu, tetapi hanya karena dia terlihat keren sekarang. Apa yang dilakukan patung burung hantu ini? Pei Mian Man menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak tahu terlalu banyak tentang itu, tapi aku tahu bahwa itu entah bagaimana berhubungan dengan kegelapan malam. Aku butuh lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Zuan mengangguk. Banyak artefak magis hanya membuka semua fungsinya setelah dua jiwa bergabung sepenuhnya. Pei Mian Man baru saja menjalin hubungan dengan burung hantu ini, tetapi mengingat bahwa dia telah mengambil identitas Fu Hao dalam persidangan, dia yakin dia akan segera mencapai tahap itu. Oh, benar. Sebuah lorong tersembunyi terbuka setelah saya terhubung dengan patung burung hantu. Tampaknya mengarah lebih jauh ke bawah, kata Pei Mian Man. Zuan melihat ke tempat patung burung hantu itu berdiri. Benar saja, sebuah lorong gelap mengarah ke bawah melalui tanah. Mural di sepanjang sisi lorong ini tampak sangat familiar. Ini adalah makam Fu Hao. Semburnya. Hah, bagaimana Anda tahu? Pei Mian Man bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi kekacauan besar muncul di wajah Zuan. Apakah kamu lupa bahwa akulah yang membangun makamu setelah kamu meninggal dalam persidangan? Mural dan patung burung hantu ini, semuanya persis seperti yang saya ingat. Pei Mian Man memegang tangannya dengan lembut. Semua itu sudah menjadi masa lalu. Aku di sini, di sisimu. Zuan mengangguk. Iya, mari kita turun. Saya ingat bahwa lencana batu giok dari Barbar Timur ditempatkan di antara objek pemakaman. Kami masih memiliki janji kami kepada jiang-jiang untuk dipenuhi. Bukankah itu etiket yang buruk jika kita mengganggu istirahatnya? Pei Mian Man berkata dengan ekspresi khawatir. Zuan tertawa dan berkata, Bukankah kamu Fu Hao? Saya Wu Ding. Kami hanya berjalan-jalan menyusuri jalan kenangan. Bahkan jika ada bagian dari dirinya yang masih ada di bawah sana, dia mungkin sangat senang melihat beberapa teman lama. Semuanya di persidangan itu palsu. Pei Mian Man bergumam. Terlepas dari kata-katanya, cukup banyak ketegangan tampaknya mengalir keluar darinya. Bab 559, Bagian 2, Kejatuhan. Mereka berdua turun ke makam. Benar saja, semuanya seperti yang dia ingat, yang membuat Zuan sedikit bingung. Dia merasa agak sulit untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang terjadi dalam dunia mimpi percobaan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan lencana batu giyok dan bejana perunggu tempat kepala jiang-jiang disimpan. Dalam persidangan, Zuan secara khusus memerintahkan agar jenazah jiang-jiang ditempatkan di makam ini karena khawatir dia tidak akan dapat menemukannya di kemudian hari. Benar saja, jenazahnya benar-benar ada di makam ini. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak percaya itu benar-benar ada di sini. Mungkinkah apa yang kita alami dalam persidangan itu semua nyata? Petik 2. Mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada cara bagi kita untuk menjelaskan kebetulan ini berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini. Jangan membuat tebakan membabi buta. Terlepas dari kata-katanya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah peti mati raksasa yang sedang beristirahat di samping. Pei Myanmar juga tertarik ke sana. Dia tiba-tiba berkata dengan suara lembut, saya ingin melihat orang yang terkubur di dalam. Zuan memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Saya pikir lebih baik jika kita tidak melakukannya. Di hati saya, Anda adalah manman saya, tidak ada orang lain. Tidak perlu menyebabkan komplikasi yang tidak perlu. Petik 2. Pei Myanmar tertegun sejenak, lalu dia tersenyum manis. Kamu benar, saya sendiri. Tidak perlu membuat diriku meragukan jalanku sendiri. Dengan itu, mereka berdua menghindari spekulasi lebih lanjut dan meninggalkan makam Fu Hao bergandengan tangan. Momong-momong, sekarang aku tahu cara meninggalkan penjara bawah tanah ini, kata Pei Myanmar. Sebuah wahyu baru telah datang ke pikirannya. Bagaimana kita pergi? Zuan bertanya dengan penuh semangat. Mereka berdua sudah terlalu lama tinggal di penjara bawah tanah ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan Cuyandan yang lainnya di luar. Meskipun Mili memberitahunya bahwa dia tidak menghabiskan banyak waktu di persidangan, mereka masih berkeliaran di penjara bawah tanah ini untuk waktu yang cukup lama bahkan sebelum mereka mencoba persidangan. Dengan asumsi bahwa aliran waktu di dalam duniaon ini berbeda dari dunia nyata, hal-hal mungkin sudah sangat berbeda di dunia luar. Jika itu benar, itu akan menjadi tragedi yang mengerikan. Patung burung hantu ini adalah inti formasi dari penjara bawah tanah ini. Kita bisa melewatinya kapanpun kita mau. Pei Myanmar menjawab. Namun, jika kita meninggalkan duniaon melalui inti formasinya, duniaon ini mungkin tidak akan pernah terbuka lagi. Kalau begitu mari kita beri Jiang-jiang lencana sebelum pergi, kata Zuan. Dengan begitu, dia setidaknya bisa membawa kedamaian bagi klannya. Keduanya percaya dalam menepati janji mereka dan tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Mereka bergegas kembali ke pintu masuk tempat mereka berpisah darinya. Jiang-jiang, lingkungannya gelap gulita, dan Zuan tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia harus memanggil namanya. Terlepas dari kegelapan, mereka tahu bahwa ini adalah wilayah Jiang-jiang, dan mereka telah melalui banyak hal bersama, jadi mereka tidak takut seperti sebelumnya. Dia di sana, kata Pei Myanmar sambil menunjuk. Zuan terkejut, tetapi berjalan ke arah yang dia tunjuk. Itu masih gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Bagaimana kamu bisa melihatnya bahkan ketika itu gelap? Saya pikir itu karena patung burung hantu Fu Hao. Bagaimanapun, burung hantu adalah raja malam. Bahkan dalam kegelapan, segalanya tampak sejelas siang hari bagiku. Saya merasa jika saya benar-benar menguasai patung burung hantu ini, saya mungkin bisa menciptakan kegelapan dan menyeret musuh ke dalamnya dalam pertempuran, kata Pei Myanmar penuh semangat. Itu mungkin semacam domain. Sekarang, Anda mungkin memiliki peluang yang sama jika Anda menghadapi lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Anda, kata Zuan sambil menghela nafas kekaguman. Sementara mereka berdua mengobrol, gadis hantu itu sudah berlari ke arah mereka. Kakak, kakak perempuan. Dia telah berlari ke arah mereka dengan penuh semangat, tetapi ketika dia mendekati mereka berdua, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena mereka berdua sedang terburu-buru untuk pergi, mereka tidak memperhatikan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Zuan menyerahkan lencana giyok padanya. Jiang-jiang, untungnya, saya tidak harus menarik ini adalah lencana batu giyok yang kamu minta. Wanita muda itu mengambilnya darinya. Ketika dia menyentuh lencana batu giyok, kebahagiaan kembali ke wajahnya. Terima, terima kasih. Dia menyelipkan lencana giyok ke lengannya. Saat dia memakainya, permukaan lencana batu giyok bersinar sesaat, sebelum cahaya itu berangsur-angsur memudar. Sebuah pola yang menyerupai lencana batu giyok telah terukir di lengannya. Zuan mendecahkan lidahnya karena heran. Mereka telah belajar dalam persidangan bahwa itu tampak seperti lencana batu giyok biasa. Itu dibuat dengan sangat indah, tetapi selain itu, mereka tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, itu jelas menjadi sesuatu yang berbeda saat berada di tangan Jiang-jiang. Terlepas dari perkembangan ini, tak satupun dari mereka akan menjadi begitu rendah untuk mengingini milik orang lain. Zuan teringat sesuatu yang lain, dan menyerahkan bejana gerabah yang berisi kepalanya. Jiang-jiang, ini seharusnya kepalamu. Dia ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan, tetapi ketika gadis itu melihat kepala di bejana gerabah, matanya langsung memerah. Semua orang dari Sang akan mati, katanya, memamerkan giginya pada mereka. Zuan segera berjaga-jaga, dan dengan cepat menarik Pei Myanmar di belakangnya. Tanah di mana mereka berdua berdiri beberapa saat yang lalu langsung runtuh. Jelas, itu telah diledakkan oleh gelombang kekuatan yang luar biasa. Jiang-jiang, apakah kamu sudah gila? Dia menuntut dengan marah. Gadis itu melayang di udara, rambutnya yang indah berkibar-kibar di sekitarnya. Semua orang Sang harus mati. Kalian berdua membawa aura Sang yang sangat kuat. Anda benar-benar orang asli Sang. Petik 2. Zuan terdiam. Mungkin sutra pemakan surga yang dia bawa, dan patung burung hantu Fu Hao yang berharga dan diok kebijaksanaan surga yang dimiliki Myanmar padanya. Mereka juga menjabat selama beberapa generasi sebagai penguasa dinasti Sang, jadi akan sulit untuk menghilangkan aura ini bahkan jika mereka mau. Suara wanita muda itu menggelegar lagi. Itulah sebabnya. Kamu harus mati. Dia mengulurkan tangannya, dan hiru pikuk suara mulai berdesir tertiup angin. Ekspresi Zuan dan Pei Myanmar segera menjadi mengerikan. Guman Tong telah muncul di sekitar wanita muda itu lagi, dan para prajurit kerangka juga berkumpul. Bahkan terdengar suara mendesis, menandakan adanya ular-ular aneh yang mereka lihat di lubang besar di luar makam. Zuan masih bisa mengingat betapa sakit kepala yang ditimbulkan oleh ular-ular aneh itu, dan dia buru-buru menoleh ke Pei Myanmar. Bukankah kamu bilang kita punya jalan keluar dari penjara bawah tanah ini? Dia bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Pei Myanmar menggelengkan kepalanya. Belum? Jawabnya dengan cemberut. Saya perlu waktu untuk membuat tautan. Saya tidak berpikir mereka akan memberi kita waktu. Prajurit kerangka yang mendekat telah menarik pedang mereka dan mengayunkannya pada mereka berdua bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Zuan mencabut pedang Tae dan menancapkannya ke kepala prajurit kerangka terdekat. Namun, lebih banyak kerangka dengan cepat menyerangnya, menggantikan rekan mereka yang jatuh. Selain itu, beberapa ular aneh merayap di tanah, memuntahkan racun pada kedua manusia itu. Beberapa dari mereka bahkan melemparkan diri pada mereka dalam upaya untuk menggigit mereka. Prajurit kerangka secara alami tidak takut pada racun ular aneh ini, tetapi Zuan dan Pei Myanmar pasti takut. Keduanya dengan cepat menemukan diri mereka di tempat yang mengganggu. Tiba-tiba, mawar hitam mekar di medan perang. Itu indah, namun penuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua kerangka dan ular aneh dibakar menjadi abu. Ini adalah keahlian Pei Myanmar, Flaming Rose. Dia belum dalam kondisi terbaik sejak berada di ruang bawah tanah, dan tidak dapat menggunakan keterampilan ini sejauh ini. Sekarang dia kembali ke puncaknya, serangannya ganas. Saya belum memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan ini sampai sekarang, kata Pei Myanmar lembut. Semakin banyak ular aneh dan prajurit kerangka mengerumuni mereka, mengalir keluar seperti gelombang tanpa akhir. Gadis yang melayang di udara mengerutkan kening. Seolah-olah dia telah memberikan semacam perintah, Gumantong di sekelilingnya menyerang Pei Myanmar. Pei Myanmar memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia ingat penderitaan yang dia alami saat berada di bawah kendali salah satu Gumantong ini. Gumantong juga kebal terhadap api, yang membuatnya menjadi pertarungan yang buruk untuknya. Zuan dengan cepat melompat ke sisinya, mengacungkan pedangnya untuk menangkis Gumantong yang masuk. Meskipun demikian, dia tahu bahwa usahanya tidak cukup. Dia ingin menggunakan sutra pemakan surga, tetapi makhluk di sekitarnya semuanya adalah makhluk yang sudah mati atau ular yang menjijikan. Dia mungkin bisa melahap apapun begitu dia menguasai skill itu, tetapi pada tingkat pemahamannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Sebuah ledakan inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Ada begitu banyak orang di sekitar mereka, dan mereka semua memiliki kecerdasan yang rendah. Dia mungkin tidak memiliki skill area of effect, tapi dia mengenal seseorang yang memilikinya. Dia dengan cepat memanggil daji dan memberinya perintah. Mata Pei Myanmar melebar. Seorang wanita yang sangat cantik tiba-tiba muncul, membawa pipa giyok di tangannya. Dia memetik senar dengan lembut dengan jari-jarinya, dan melodi yang menyenangkan mulai mengisi ruang. Guman Tong yang masuk, prajurit kerangka dan gelombang ular aneh yang tak ada habisnya semuanya membeku. Bab 560, bagian I, tak terhentikan. Suara Iblis. Itu segera menyebabkan mereka yang berkultivasi atau kecerdasan lebih rendah kehilangan kesadaran dan menjadi gila. Daji hanya berada di puncak peringkat keempat, dan banyak dari prajurit kerangka ini dan Guman Tong memiliki kultivasi yang lebih kuat darinya. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Meskipun Guman Tong memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran, mereka tidak memiliki kecerdasan alami tingkat tinggi. Prajurit kerangka dan Guman Tong semua jatuh ke dalam hirup pikuk. Meskipun Guman Tong tidak menunjukkan ekspresi wajah, cukup mudah untuk merasakan penderitaan mereka. Hampir seketika, makhluk-makhluk undet mulai menyerang rekan-rekan mereka di sekitar mereka, dengan panik menyebabkan kekacauan meletus. Ular aneh itu bahkan lebih buruk. Mereka telah melilit satu sama lain, dan menggigit satu sama lain dengan taring beracun mereka, atau mencoba menghancurkan ular lain dengan tubuh mereka sendiri. Itu seperti sesuatu yang keluar dari neraka itu sendiri. Pai Mian Man tercengang. Dia tanpa sadar bersandar pada Zhu An untuk menemukan keamanan dan kenyamanan. Wanita muda Jiang Jiang juga terkejut. Suara iblis secara alami tidak efektif melawannya, mengingat kecerdasan dan tingkat kultivasinya. Setelah kehilangan kendali atas bawahannya, Jiang Jiang dengan cepat menekan tangannya, yang dihiasi dengan pola lencana batu giok ke kepala Gumantong di sebelahnya. Cahaya berkilauan berkelap-kelip di sekitar tubuh Gumantong, yang mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh dari ukuran bayi menjadi raksasa, setinggi 10 sang, dengan Jiang Jiang berdiri di atas kepalanya. Baik Zhu An maupun Pei Myanmar hampir tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Jiang Jiang menunjuk mereka berdua, dan raksasa Gumantong mulai berjalan lamban ke arah mereka. Meskipun tidak bergerak cepat, satu langkah raksasa sudah cukup untuk menempuh jarak belasan meter. Itu bergerak lebih cepat dari orang normal yang berlari. Asteris boom, 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 asteris. Langkah-langkahnya yang berat membuat gemetar di seluruh mausolem. Setiap rajurit kerangka malang yang tertangkap di bawah kakinya langsung hancur menjadi debu. Tidak mungkin Zhu An dan Pei Myanmar bisa menghadapi benda besar itu secara langsung. Mengangguk satu sama lain, mereka berpisah, menghindar ke arah yang berbeda. Gumantong raksasa ini ternyata sangat lincah. Saat mereka bergerak, dua telapak tangan berdaging jatuh di tempat mereka berdua berdiri. Mereka berdua terus menghindar, saat air mancur puing-puing melesat ke udara di sekitar mereka. Wanita muda di atas raksasa Gumantong mengarahkannya ke arah Daji. Dia tahu bahwa, begitu dia menyingkirkan wanita ini, bawahannya akan pulih. Dengan ketukan ringan di kakinya, Daji dengan anggun menghindari raksasa yang sedang melaju. Gaunnya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti peri abadi. Meskipun dia tidak memiliki jiwa, dia masih mempertahankan nalurinya untuk bertarung, dan dia dapat dengan mudah menghindari serangan yang ditujukan padanya. Meskipun demikian, Zhu An tahu bahwa melanjutkan seperti ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Tidak peduli berapa kali Gumantong meleset, mereka akan habis jika dipukul sekali saja. Dia memanggil Grengale, mengedipkan mata ke depan ke arah kepala Gumantong. Jiang-jiang sepertinya merasakan sesuatu. Dia menginstruksikan Gumantong untuk menghindar ke samping. Langkah tiba-tiba ini membuat Zhu An tidak punya tempat untuk menginjakan kakinya. Saat dia jatuh, dia malah menancapkan pedang Tae ke bahu Gumantong. Tubuh Gumantong sangat keras dan sulit untuk dipotong, tetapi pedang Zhu An diselimutiki primordial dan menusuk langsung ke dagingnya. Gumantong menjerit kesakitan dan mencoba mengusirnya dengan mengayunkan telapak tangan besar ke bahunya. Zhu An terjebak di tempat yang canggung dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun untuk sementara waktu. Dia berencana untuk melompat kembali ke tanah untuk mencari kesempatan lain. Namun, dia tahu bahwa Jiang-jiang sudah waspada terhadap upaya kedua dan mungkin tidak mudah untuk mendekat lagi. Zhu An mengeluarkan patung burung hantunya yang dengan cepat membesar ukurannya. Itu memekik saat berputar ke arahnya dengan sempurna menghalangi telapak tangan Gumantong yang masuk. Zhu An menggunakan kesempatan ini untuk memilaki batinnya dan menemukan kakinya. Dia mendorong tubuh Gumantong dan melompat langsung ke kepalanya. Terkejut dengan gerakan tiba-tiba ini, Jiang-jiang mengangkat tangannya mengirim roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Zhu An mendengus. Dia memanggil kiprimordialnya dan pedang panjangnya melintas di sekitarnya, meninggalkan jejak cahaya putih. Setelah melakukan kontak dengan pedang, roh-roh itu meleles seperti salju melawan api. Jiang-jiang mengangkat tangannya dan lencana giyok meledak dengan cahaya. Panah cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dengan kedutan jarinya, panah melesat ke arah Zhu An. Orang barbar timur dipuji karena keahlian mereka dalam memanah. Seperti yang diharapkan, reputasi mereka memang layak. Upaya Jiang-jiang tidak membuahkan hasil. Meskipun panah mengenai rumah, targetnya langsung hancur, meleleh ke udara tipis. Itu hanya ilusi. Dia baru saja akan menggunakan skill lain ketika seluruh tubuhnya menjadi kaku. Bila pedang panjang ditekan ke lehernya, Zhu An telah menggunakan sunflower pantasemnya untuk bermanuver di belakangnya. Mengapa kamu menunjukkan belas kasihan kepadaku? Jiang-jiang berkata dengan susah payah. Meskipun itu hanya dekat dengan lehernya, dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari cahaya putih menakutkan yang memenuhi bilahnya, yang telah menyebabkan kerusakan permanennya. Jika pedang ini menusuknya, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Zhu An menatapnya dan menghela nafas. Kamu sudah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Mengapa saya membuat nasib Anda lebih tragis? Rekan saya dan saya bukan orang-orang dari dinasti Sang. Kami baru saja berpartisipasi dalam uji coba mereka, itulah sebabnya kami memiliki aura mereka. Petik 2 akan lebih mudah untuk membunuhnya, tetapi wanita muda ini telah ditangkap oleh dinasti Sang sebagai tahanan dan digunakan dengan kejam sebagai pengorbanan manusia. Kepalanya bahkan telah dilemparkan ke dalam bejana perunggu untuk dimasak. Namun setelah itu, dia harus mengembara di penjara bawah tanah ini sendirian sebagai roh untuk waktu yang lama. Dia sudah mengalami nasib yang sangat tragis. Jiang-jiang tergerak oleh apa yang dia katakan. Mata merahnya berangsur-angsur kembali normal, kehilangan tampilan hirup pikupnya. Maafkan aku, katanya lembut. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Kebencian ini telah terukir di tulangmu. Itu yang diharapkan. Zuan mencabut pedangnya. Kebencian yang dirasakan orang-orang barbar timur terhadap dinasti Sang bukanlah sesuatu yang bisa dikesampingkan dengan mudah. Jiang-jiang menatapnya dengan aneh. Dia terkejut melihat betapa mudahnya dia menarik pedangnya. Apakah kamu tidak takut aku akan terus menyerangmu? Zuan menggelengkan kepalanya. Saya tahu bahwa Anda bukan salah satu dari roh-roh jahat pembunuh itu. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai itu. Dia hanya yakin bahwa dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan kiprimordialnya. Itulah sebabnya dia tidak takut jika dia tiba-tiba membalas. Tentu saja, tidak mungkin dia mengatakan itu dengan lantang. Jiang-jiang terdiam beberapa saat, lalu berkata, terima kasih. Dia dengan lembut menepuk guman tong di bawahnya. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut, kembali ke ukuran normalnya. Dengan lambayan tangannya, ular-ular aneh itu juga merayap pergi, dan para prajurit kerangka juga kembali ke lubang pemakaman mereka. Guman tong terkikik saat mereka merangkak dan terhuyum-huyum pergi. Zhu-an tercengang. Dia tidak tahu sedikitpun bagaimana dia mengendalikan mereka. Jiang-jiang menoleh ke Zhu-an dan berkata, kakak, saya ingin membantu klan saya menemukan kedamaian. Bisakah kamu mengantarku ke mereka? Zhu-an mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia janjikan padanya sebelumnya. Pei Myanmar membuka mulutnya, tetapi menutupnya lagi tanpa mengatakan apa-apa. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Zhu-an, misalnya, siapa wanita berpakaian putih yang sangat cantik itu. Tapi hatinya sangat kasihan pada Jiang-jiang, dan memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Mereka bertiga segera menemukan diri mereka di pavilion tinggi di puncak tangga. Jiang-jiang menghela nafas saat dia melihat tangga itu. Roh-roh kebencian yang tak ada habisnya segera menyerbu, tampaknya merasakan sesuatu. Mereka meratap ketika mereka berkumpul di sekelilingnya, seolah mencoba mengatakan sesuatu. Ekspresi mereka yang sebelumnya kejam sekarang penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Jiang-jiang menghibur mereka dengan lembut, lalu merentangkan tangannya ke atas. Lencana Giok perlahan naik ke udara, dan dia memulai ritual untuk membebaskan anggota klannya. Cahaya lembut terpancar dari lencana batu Giok. Bermandikan cahaya ini, ekspresi roh-roh yang marah segera menjadi damai. Satu demi satu mereka memejamkan mata, sebelum berubah menjadi titik cahaya. Mereka telah terperangkap di sini selama lebih dari 10 ribu tahun. Ini adalah hari ketika mereka akhirnya dibebaskan. Setelah mengirim mereka pergi, Jiang-jiang berbalik dan membungkuk ke arah Zuan. Terima kasih kakak dan kakak perempuan. Jika saya tidak menerima bantuan Anda, saya tidak akan pernah bisa melakukan ini. Zuan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhmu. Tubuhnya mulai berkedip, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Jiang-jiang tersenyum. Satu-satunya tujuan keberadaanku yang lama di dalam istana bawah tanah ini adalah untuk membebaskan orang-orangku. Sekarang keinginan saya telah terpenuhi, saya perlu menemukan kedamaian juga. Aku sudah ada begitu lama, dan aku merasa lelah. Zuan tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Kisahnya terlalu tragis. Dia telah berjalan sendirian di istana bawah tanah ini untuk waktu yang lama. Tampaknya kata-kata penghiburan apapun yang bisa dia ucapkan tidak akan ada artinya. Jiang-jiang mengulurkan tangannya ke arahnya, dan lencana giyok terbang ke Zuan. Ini adalah artefak suci Barbarian Timur. Kakak, karena Anda telah banyak membantu kami, saya menyampaikan ini kepada Anda. Tidak perlu membiarkannya tetap terkubur di sini. Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan mereka. Dengan itu, dia menjadi satu dengan bintik cahaya yang tak ada habisnya.